utamanya kepada Pak Purhan yang sudah memfasilitasi kuliah perdana kita hari ini, mudah-mudahan nanti lancar. Dan pesertanya untuk periode berikutnya menjadi semakin banyak. Amin. Pak Bambang, mohon direkam, Pak. Bisa di-upload di... Oke, makasih. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi, untuk kuliah perdana ini saya mencoba untuk kita belajar bersama-sama tentang kunapi, polkanologi, yang sebenarnya ini tentunya dilaksanakan seharusnya dalam satu semester, tetapi saya bagi menjadi tiga bagian nanti. Untuk masing-masing bagian mungkin kalau misalnya nanti untuk yang pertama pesertanya lumayan, terus nanti bisa lanjut ke pertemuan berikutnya. Untuk yang pertama, kita akan belajar bersama-sama tentang dipe gunung api dengan aktivitas dan produk batuan yang dihasilkannya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Asproditegi dan juga Universitas Trisakti yang sudah memfasilitasi. Dan juga terima kasih juga kepada Pak Bambang dari UNSIAH, Pak Burhan Trisakti, Pak Salahudin dari GM, dan juga kawan-kawan semuanya Asproditegi yang sudah memberikan kesempatan perdana bagi saya untuk memulai kuliah daring pada pagi hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Sri Mulya Ningsih dari IST Akprin, Teknik Geologi. Nanti kalau hendak menghubungi saya, ini ada nomor WA dan juga ada alamat email, serta paling bawah itu adalah nomor telepon. Silahkan nanti untuk bisa free aja, karena saya untuk sementara waktu masih berada di rumah. Baik, capaian pembelajaran untuk mata kuliah kita pada pagi hari ini tidak akan jauh-jauh dari gunung api, yaitu beserta dapat merelasikan tatanan tektonika tipe gunung api dan material yang dihasilkannya. Material yang dihasilkannya ini adalah batuan, batuan yang dibentuk oleh aktivitas gunung api beserta asosiasinya. Lingkup pembelajarannya adalah tipe gunung api berdasarkan tatanan tektonikanya, termasuk di dalamnya adalah tipe tubuhnya, kemudian tipe aktivitasnya, kemudian karakteristiknya, serta material gunung api berdasarkan komposisi dan tipe orupsi yang menghasilkannya. Oke, saya lanjutkan saja. Jadi nanti saya berencana ada tiga kali pertemuan. Tiga kali pertemuan itu yang pertama sudah kita laksanakan pagi ini, akan selesaikan hari ini. Kemudian yang kedua nanti tentang pemetaan gili gunung api, dan ketiga adalah aplikasi gili gunung api. Mudah-mudahan nanti direstui sama Pak Burhan. Baik, saya sampaikan untuk yang pertama adalah mengenai gunung api. Di dalam gunung api ada tiga kata kunci utama yang akan kita pakai, yaitu adanya bukaan. Dan bukaan itu harus bersifat tektonik yang menghubungkan kata kunci kedua, yaitu mahmah. Ada tubuh mahmah. Ada tubuh mahmah yang dihubungkan oleh bukaan hingga ke permukaan bumi. Jadi kalau ada mahmah yang mengalir hingga menjangkau di permukaan bumi, maka itulah gunung api. Entah itu terjadi sekali, dua kali, tiga kali, atau berkali-kali, maka itu disebut sebagai gunung api. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ada mahmah kemudian muncul ke permukaan dalam bentuk lava, kemudian lava itu entah bagaimana kejadiannya, yang penting itu adalah batuan beku. Maka itu dimasukkan ke dalam kelompok batuan beku, itu seperti itu. Jadi selama ini ada tiga yang diketahui secara luas, tiga batuan, tiga jenis batuan adalah batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Maka dua di antaranya, atau bahkan mungkin tiga di antaranya, itu berada di dalam batuan gunung api. Jadi ada batuan gunung api yang seperti batuan metamorf, ada yang seperti batuan sedimen, ada yang seperti batuan beku. Tetapi ketiganya ini secara prinsipil tentu berbeda dengan yang terbentuk secara umum di dalam batuan beku, sedimen, dan metamorf secara harfiah yang selama ini kita pelajari. Tapi tidak, tidak sama. Secara teknik, secara tektonik, maupun secara prinsipil ini tidak sama. Ketiganya itu masuk ke dalam aktivitas vulkanisme. Kayak apa itu nanti kita akan bahas. Di alam kita mengenal ada keluarnya mahma, munculnya mahma, itu bermacam-macam area. Ada yang di paling banyak kita jumpa adalah di zona pemekaran. Ini masuk gunung api atau bukan? Kalau mahma itu menjangkau hingga ke permukaan bumi, dengan kata kunci bahwa ada rekahan, kemudian rekahan itu menghubungkan tubuh mahma dengan permukaan bumi, maka itulah gunung api. Di zona pemekaran, maka itulah gunung api. Kemudian busur mahmatik. Nah ini yang selama ini diketahui secara luas, ini gunung api. Jadi kadang-kadang terbatas. Terbatas pada busur mahmatik. Kemudian ada gunung api yang lain, yaitu hotspot. Ini yang sering juga dinyatakan sebagai gunung api, tetapi tidak terkait dengan aktivitas tektonik. Tapi apa benar seperti itu? Kemudian ada simon. Simon itu juga gunung api. Meskipun itu dikatakan oleh banyak ahli juga bahwa simon itu bukan gunung api, karena letaknya berada di zona yang berbeda. Tapi itu adalah mahma. Yang tadinya adalah mahma, tapi menjangkau hingga ke permukaan bumi. Jadi selama ada mahma yang menjangkau hingga permukaan bumi melalui rekahan atau celah yang membuka, yang menghubungkan tubuh mahma dengan permukaan bumi, maka itulah gunung api. Paling banyak adalah di zona pemekaran, kemudian setelah itu ada di busur mahmatik, lalu ada hotspot, dan terakhir yang paling sedikit adalah simon. Jadi ini tektoniknya. Tektoniknya ini semua sudah paham betul dengan kondisi tektonik seperti ini. Jadi saya nggak akan berlama-lama. Ada tiga mekanisme, yaitu ada yang divergent, ada yang convergent, ada yang transform. Ini sudah diketahui secara luas, dan sangat luas sekali, bahkan para ahlinya jauh lebih, lebih-lebih-lebih tahu daripada saya. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah, ini yang akan melatar belakangi. yang akan melatar belakangi mekanisme aktivitas gunung api yang ada di dalam tatanan tektonik lempeng. Di sini ada busur mahmatik. Oke, ini terbentuk oleh secara tektonik. Ada busur pemekaran, ini terbentuk oleh tektonik. Pasti itu terbentuk tektonik. Kemudian hotspot. Hotspot ini yang masih simpang siur. Ada yang mengatakan ini oleh tektonik, ada yang mengatakan ini bukan oleh tektonik. Karena begitu ada lubang, ya sudah, lubang itu keluar saja. Tapi apa yang benar? Bahwa setiap lubang, setiap lubang seperti ini, tidak ada penyebabnya. Saya rasa ini ada penyebabnya secara tektonik. Hanya saja, kadang-kadang kita tidak, tidak akan pernah bisa melihat struktur geologi yang terkait dengan tektoniknya itu apa. Ekstensinya tidak. Kompresinya juga tidak. Transformnya juga tidak di sini. Hanya ada lubang, lubang kemudian dilalui oleh mahma karena ada mantel plum. Karena ada mantel plum. Mantel plum kemudian memanaskan di daerah-daerah sekitarnya. Lalu terbentuklah mahma seperti itu. Nah, mahma muncul ke permukaan dalam bentuk hotspot kayak gitu. Tapi ini juga gunung api. Kalau misalnya tidak ada lempeng, seperti kita punya kain tipis gitu ya. Kain tipis itu bergerak, terus berjalan, terus ke sana kemari. Pergerakannya konstan. Tidak pernah bergerak secara lambat. Tidak pernah bergerak secara cepat juga. Tapi dia bergerak konstan terus. Di bawahnya ada lilin. Ada lilin. Kira-kira kain itu akan terbakar atau tidak. Kalau dia bergerak terus, tentu hanya akan terjadi pemuayan. Belum melalah secara sempurna gitu. Tetapi kalau kain itu berhenti dalam waktu yang sejenak saja. Sejenak saja. Padahal ini api si lilin itu tidak menyentuh si kain gitu. Maka ini tidak akan terjadi proses perelehan. Tapi begitu berjalannya itu lambat, kemudian berhenti sejenak, maka disitulah akan terjadi proses pemuayan. Kemudian setelah pemuayan, kemudian golong, terbakar. Itu yang saya rasa ini berkaitan dengan tektonik lempeng. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini saya ambil yang kunung apinya saja. Kunung apinya di mana itu? Pada zona subduksi, kita ada partial melting, kemudian muncul di permukaan, ada magmatik ah. Itu kalau lempeng benua yang ditunjam oleh lempeng samudera. Mekanismenya bagaimana? Biar nanti dibahas secara tektonik oleh para ahli tektonik. Kemudian ada yang di zona, di sini ada gaya ekstensi. Pada lapisan kerak samudera. Pada lapisan kerak samudera. Di lapisan kerak samudera ini, gaya ekstensi, di bawahnya ada lapisan astenosfer. Yang di dalam lapisan astenosfer terdapat arus konveksi. Karena ada gaya ekstensi, maka terbentulnya celah. Nah, celah ini kemudian dilalui oleh magma, menuju ke permukaan bumi, lalu terbentuklah lempeng baru. Tetapi, yang jadi permasalahan adalah keluarnya magma ini. Inilah gunung api. Cuka disebut sebagai gunung api celah. Materialnya itu berasal dari mantel bawah. Karena berasal dari mantel bawah, sifatnya sangat cair. Maka dia mengalir ke segala arah. Kemudian yang ketiga, berada pada lokasi di sini. Kita potong di sini. Jadi lempengnya, asumsinya sangat lebar, sangat panjang. Asumsinya lempeng ini sangat lebar, sehingga saya potong, saya perlu dipotong di sini. Ada gaya ekstensi lokal. Lalu, gaya ekstensi lokal ini menyebabkan rifting. Menyebabkan rifting di sini. Maka terbentuklah zona lemah, yang zona lemah itu kemudian dilalui oleh magma, primitif. Atau bisa juga disebut dengan bisa toleit, bisa sosunit. Dari sini muncul keluar magma baru. Lapisan mantel yang keluar ke permukaan bumi menghasilkan kerak bumi yang baru pada area benua, pada area lempeng benua. Gunung api lagi. Gunung api lagi. Masih berupa gunung api celah, seperti yang ada di zona spreading di Oseanik. Gunung api celah kontinental, dan gunung api celah Oseanik. Jadi kita sudah punya tiga tipe gunung api. Kemudian masih di benua. Masih di benua. Di sini ada sumber panas, karena tadi ada pergerakan sedikit yang berhenti. Pergerakannya agak memperlembat sedikit karena ada munculnya magma, kemudian melebar. Maka di sini kemudian keluarlah mantel bloom. Kemudian ada aliran magma basaltic menuju ke permukaan. Karena lempengnya adalah benua, maka ada batuan granitik. Batuan granitik ini kemudian kena mantel bloom, kena uapnya si mantel bawah, kena uapnya magma basaltic. Maka kemudian melalah, terbentuklah magma granitik. Magma granitik ini suhunya untuk kristalisasinya lebih rendah. Karena berada di permukaan, dekat permukaan, maka tentu berhubungan dengan muka air tanah, penambahan uap, dan sebagainya. Di sinilah muncul hotspot kontinental. Kontinent. Satu, dua, tiga, empat, ada empat tipe gunung api. Kontinental hotspot bisa ada di kontinent, hotspot yang lain bisa berada di samudera. Jadi ada lima tipe gunung api. Kemudian lempeng samudera. Lempeng samudera pada tepian lempeng benua yang tidak sanggap untuk bergerak menunjam, maka akan senderung untuk diam. Tetapi dia akan didorong oleh lempeng samudera yang lain. Ini mekanismenya, mohon nanti bisa dijelaskan oleh para ahli teknologi. Tetapi di sini, kemudian lempeng samudera ini ditunjam oleh lempeng samudera yang lain, yang lebih mudah, yang lebih tipis. Maka menghasilkan parsel melting. Muncullah tipe gunung api yang ke-7. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Eh, enam ya. Tipe gunung api yang ke-6. Mahmah yang dihasilkan dari parsel melting. Sama enggak dengan parsel melting yang ada di sini? Mestinya sama. Mestinya sama. Tetapi punya komposisi yang sedikit berbeda. Yang di sini lebih C-alkalin. Yang di sini C-alkalin menuju ke-alkalin. Itu gunung api yang ke-6. Kemudian ada Oceanic Hotspot. Kemudian kita lewati di sini. Kita lewati lagi di sini. Ada collision. Collision ini menyebabkan ada pergerakan. Tidak ada sempat ketemu lempeng samudera. Karena lempeng samudernya sudah patah di bawah dan ada juga yang sudah lompat ke atas. Lempeng samudernya yang agak-agak warna ini. Agak warna merah. Ada merah-merahnya. Ini bukannya tidak ada pembentukan mahmah. Tetapi, cuman mahmahnya tidak sempat bisa naik karena terlalu tebal. Tetapi proses melting di sini masih ada. Proses meltingnya masih ada. Dan terus akan terjadi melting dia. Karena terjadi melting, produksi mahmah akan terdapat di situ. Mahmah-mah ini harus terakumulasi dan harus keluar dia ke permukaan supaya terjadi kesetimbangan. Ada yang masuk, ada yang keluar. Tapi dia tidak bisa keluar. Maka dia cari celah. Cari celah yang lain, yang tidak jauh-jauh dari situ. Maka di sini terbentuk gunung api belakang dusur. Atau back up volcanism. Jadi ada tujuh tipe gunung api yang kita punya. Oke. Kita lanjut. Kita tinggalkan tipe gunung apinya. Sekarang kita menuju ke tipe aktivitasnya. Tidak semua gunung api dari ketujuh tipe gunung api itu memiliki aktivitas yang sama. Ini ditetapkan berdasarkan jenis mahmahnya. Kalau mahmahnya dia encer, maka keluarnya cepat. Kalau mahmahnya kental, maka keluarnya lambat. Jadi kalau kita punya seperti ini, ini macam-macam mahmahnya. Ada mahmah yang sangat encer, yang ada dari bawah. Ada yang mahmahnya kental, di sini calkalin, karena ada proses meltingnya, batuannya berbeda yang bermelting. Kemudian ada mahmah primitif, yang sifatnya basaltik, tetapi punya komposisi yang berasal dari benua. Jadi ingat disebut sebagai sosenit. High G, low G. High G, low G. Si. Kalau Si-nya tinggi, maka kental. Jadi kata kuncinya adalah, ada mahmah, mahmah itu ada yang bersifat encer, ada yang bersifat setengah encer, ada yang bersifat kental. Mahmah yang encer akan bergerak lebih cepat, mahmah yang kental akan bergerak lebih lambat. Ini menghasilkan tipe aktivitas gunung api, ada yang poligenetik, ada yang monogenetik, ada yang aktivitasnya itu-itu saja, ada yang aktivitasnya bervariasi, ada yang meletus, ada yang eksplosif. Ada yang eksplosif saja. Tapi kalau sudah meletus, biasanya akan diikuti dengan eksplosif. Atau biasanya eksplosif dulu, kemudian diikuti dengan eksplosif. Tapi ini berulang, berulang, berulang. Itu namanya poligenetik. Tapi kalau monogenetik, itu mungkin. Satu macam, satu aktivitas, satu tipe aktivitas. Nah, kayak apa itu? Untuk yang poligenetik, biasanya berada pada area strato. Gunung api tipe strato. Kayak apa strato, nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian Simon, perisai, dan tipe lain, contohnya Mar. Kemudian, kalau yang homogen, itu ada pada gunung api celah. Gunung api celah itu terdapat, pada zona striding, atau pada reef zone. Continental rifting. Itu ada di situ. Kemudian, kubah lava. Kubah lava. Kalau disebut kubah lava, yaudah, terbentuk kubah dia. Lava yang keluar membentuk kubah. Boleh enggak kalau kubah lava itu kemudian, ternyata lubangnya sama, kemudian eksplosif? Ya, itu sudah poligenetik. Tapi kalau itu kubah lava saja, yaudah, itu satu tipe. Tapi kalau sudah eksplosif, berarti itu sudah poligenetik. Karena ada aliran lava, dan ada eksplosif. Kemudian hotspot. Hotspot itu kadang monogetik, kadang poligenetik. Kalau di awal aktivitas, biasanya dia diikuti dengan pembentukan kerucut sinder. Jadi eksplosif sedikit. Mungkin adik-adik atau teman-teman barangkali pernah nonton film Volkeno. Di film Volkeno itu ada, di awal itu ada eksplosif kecil. Eksplosif kecil, eksplosif itu disertai dengan gempa-gempa lokal. Gempanya sangat besar. Setelah itu baru kemudian diakhiri dengan aliran mahma kemana-mana. Kemudian, hasilnya apa? Materialnya itu adalah kubah lava untuk monogenetik. Kubah lava, mid-oceanic ridge, basah, kemudian kerucut sinder, dan volcanic doom. Kubah lava itu tidak selalu volcanic doom. Tapi kalau volcanic doom, biasanya itu adalah bisa kubah lava, bisa bereksi kepunden. Kemudian, masa aktifnya. Masa aktifnya berbagai macam. Gunung api itu tidak selalu memiliki masa aktif sekian tahun. Ada yang sekali saja, ada yang dua kali saja, ada yang berkali-kali, ada yang sangat panjang. Mungkin ini saya perlu sampaikan. Jadi kalau gunung api dengan Kdera Tunggal, durasinya adalah saya menyitir untuk Ferrari 1995. Ini dari berbagai tulisan. Tapi saya mengambil yang Ferrari 1995. Kdera Tunggal itu durasinya 846.000 tahun sampai dengan 3,8 juta. interval istirahatnya bisa sangat panjang. 850.000 terpanjang. Terlama itu 13.000 terlama. Itu untuk interval istirahatnya. Contohnya mungkin Yellowstone. Yellowstone itu durasi interval istirahatnya sangat panjang. Karena 10.000 tahun yang lalu sampai sekarang belum ada aktivitas lagi. Toba itu multi kaldera. Kalau Toba jadi tidak bisa dikatakan sebagai kaldera Tunggal. Tapi itu multi kaldera. Kemudian gunung api strato yang komposisinya silikat silisik intermediate. Silisik intermediate. Asam ke intermediate. Itu durasinya adalah 0,6 sampai dengan 1,8 juta tahun. interval istirahatnya itu 3 tahunan yang paling kecil. Kemudian 300 tahunan hingga ke 500 tahunan. Itu untuk yang silisik intermediate. Kalau yang 3 tahunan itu yang masih muda. Kemudian gunung api strato intermediate mavic yang intermediate basaltic itu durasinya 240.000 tahunan sampai dengan 1,3 juta tahun. Interval istirahatnya 1 sampai 2 tahun. Atau bisa kurang juga kalau merapi itu 1 sampai 2 tahun. Kalau yang eksplosif 15 tahun. Kalau sangat eksplosif itu 50 tahun. Kemudian monogenetik. Monogenetik ini yang sangat panjang. Umurnya bisa sampai 2,9 juta sampai 5,7 juta tahun. Ini yang sangat panjang. Kemudian gunung api perisek justru kalau perisek ini hingga 6,2 juta tahun. Tidak pernah beristirahat. Oke. Itu untuk yang aktivitasnya. Nah asosiasinya sekarang. Asosiasi aktivitas gunung api. Ini salah satu contoh untuk sekali aktif saja. Gunung api saya ambil seratu contoh seratu ini berada di dalam laut itu ya istilahnya. Tetapi ada juga yang berada di darat. Kalau berada di darat puncaknya saja. Kalau yang berada di laut ini yang bagian tepi kanan kirinya. Jadi ini adalah gunung api yang ketika beraktifitas itu ada yang bersifat eksplosif ada yang bersifat aliran ada yang bersifat intrusif eksplosif aliran kubah lava kemudian lava yang merah-merah kemudian intrusif tapi ada juga yang dia sampai menjangkau di perairannya di sini. Kalau misalnya ini kita buang yang transisi ini kita buang maka di sini ada proses pengendapan yang terletak pada lingkungan ini. Jadi kalau di dalam pengendapannya lingkungannya kalau dia berada di darat ya sudah letaknya di darat begitu ada hujan material yang terlengkok di permukaan kemudian kena hujan kemudian air hujan bercampur dengan material gunung api kemudian mengalir ke bawah terbentuk lah lahar di sini ada lahar ini kalau di darat tapi kalau berada di lingkungan laut atau perairan maka ada aktivitas kemudian ada aktivitas mitrongkok di sini kena hujan atau kena proses pengendapan yang lain maka kemudian dia diendapkan di perairan lalu bercampurlah dengan material yang ada di sini sifat asamnya sudah hilang maka kemudian berasosiasi dengan material asal laut itu hanya itu yang perlu saya sampaikan untuk ini tapi ada juga yang masih berada di dalam sini jadi dia nggak keluar belum keluar ke permukaan namanya intrusi tapi intrusinya ini berkaitan dengan intrusi ada deksil dan sebagainya gitu ya tapi ada yang aneh ini disini intrusinya luas amat gitu ya luas amat tetapi kok punya komposisi yang gelasan ada gelasnya atau porfiritiknya gitu ya maka ini yang disebut dengan cauldron atau kalau orang petro itu suka menyebut ini sebagai conduit gitu bagian bawah dari tonggak gunung api ini conduitnya gitu ini ini satu contoh untuk satu kali aktivitas tapi namanya gunung api tentu akan memilih aktivitas yang sangat banyak gitu ya ini contoh yang lain ini juga contoh yang lain nah sekarang aktivitas gunung api ya aktivitas gunung api tadi sudah kita kita lihat disitu transisinya posisinya ada dimana gitu ya jadi ada intrusi ada ekstrusi intrusi menghasilkan batuan beku ini ekstrusi menghasilkan batuan ada yang coherent ada yang tak coherent lalu di tengah-tengah sini ada transisi ya ini ada transisinya transisi ini ada bisa berada di dalam bumi bisa berada di luar bumi ini untuk aktivitasnya asosiasinya dia tergantung posisinya di darat atau di laut gitu ya atau malah tidak berada di transisi sendiri oke kita lanjut ke sini ini teoretis banget ya erupsi gunung api tadi ada intrusi ada ekstrusi yang intrusi kita tinggalkan dulu ya kita menuju ke ekstrusi apa itu ekstrusi atau sering disebut dengan erupsi gunung api ya erupsi gunung api erupsi gunung api ini bisa eksplosif bisa efusif ya bisa eksplosif bisa efusif tetapi saya perlu sampaikan di sini ini yang umum diketahui oleh orang banyak gitu ya ada erupsi gunung api mahmatik ada erupsi gunung api freatik dan gabungan keduanya freatomahmatik apakah setiap gunung api itu akan memiliki ketiga tipe ini jadi sudah saya sampaikan bahwa gunung api aktivitasnya ada yang monogenetik ada yang poligenetik kalau sudah mahmatik mahmatiknya ini bisa berupa intrusif bisa berupa ekstrusif yang intrusif tadi sudah dibahas nanti kita akan bahas lagi yang kemudian tetapi yang disini intrusif sudah kita stop dulu kita bicara mengenai yang ekstrusif karena kita berada pada koridornya ini yang ekstrusif untuk efusif untuk yang mahmatik itu adalah kubah lava aliran lava banjir lava kolam lava ini untuk yang mahmatik tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau dia bergabung dengan freatik bergabung dengan freatik apa freatik adalah aeropsi eksplosif yang dipicu oleh tekanan uap atau gas dari akiver yang terpanaskan apakah begitu apakah tidak ada mahmatik kalau air mahmatik uap mahmatik itu kecil yang paling besar itu adalah gas yang dipanaskan bisa berasal dari akiver biasanya memang berasal dari akiver akiver yang terpanaskan dalam waktu yang sangat lama dalam waktu yang sangat lama freatik saja freatik eropsinya freatik saja contohnya cinapung atau surseyan pada tahun 2000-an itu ini kalau sudah gitu ya sudah tongkosong berbunyi nyari leduk makblur gitu ya hilang setelah itu freatik merapi pernah melakukan aeropsi freatik itu tanggal 5 Mei 2019 yang terakhir ini suaranya betul-betul besar jadi saya masih di kampus jarak dari gunung merapi itu sekitar 30 km itu saya masih mendengar masih mendengar itu tanggal 5 Mei jadi kayak gempa gitu ya tapi materialnya nggak sampai materialnya hanya debu tipis habis itu kejadiannya pagi jam 9 atau jam 10 itu sudah jam 12 sudah nggak nampak lagi tapi suaranya luar biasa tinggi kolam letusannya juga sangat tinggi sampai 7 km yang ini yang tanggal 5 Mei kemudian freatomahmatik freatomahmatik adalah eropsi yang dibentuk oleh freatik pada singgungannya dengan mahmatik mahmatik yang menyinggung uap kemudian uap terapumulasi lalu terbentuklah campuran antara uap dengan mahma sampai kemudian menghasilkan freatomahmatik eropsi eksplosif yang dipicu oleh tekanan letusan dari energi mahma dan gas ini yang sangat eksplosif contohnya adalah vesuvius 19 tamburwa 18 15 krakato 18 85 yang belakangan itu adalah eropsi merapi 2020 merapi 2020 eh 2010 merapi tahun 2010 yang korbannya lumayan 5 ribuan orang oke kita lanjut ini untuk mahmatik yang mahmatik itu adalah yang ini yang freatik freatomahmatik yang ini kemudian yang ini adalah transisi ini masih mahmatik sebenarnya tromboli itu mahmatik tapi dia sudah bersinggungan dengan air kemudian ini adalah freatomahmatik juga ini freatomahmatik oke lanjut kita ke material gunung api ya material gunung api tambang bang waktu saya presentasi berapa pak tambang halo oke saya lanjut ya nanti di belakang aja bu enggak waktu saya presentasi berapa lama kalau dijadwalkan kan sampai jam 12 jam 12 oke jam 12 kalau mau bagi dua session juga boleh satu session aja nanti biar pak nanti saya selesaikan jam 11.30 setelah itu tanya jawab ya pak boleh oke saya lanjutkan pak ya mohon izin material gunung api itu ada yang dihasilkan secara intrusif tadi dan secara ekstrusif ya intrusif dan ekstrusif kalau yang intrusif adalah retas deksil sumbat lava kubah lava leher gunung api ini adalah intrusif para ahli geologi begitu melihat ada batuan ini dulu masih dikategorikan sebagai batuan intrusi intrusi yang belum berhubungan dengan pokan tetapi kalau sudah seperti ini maka ini sudah dinyatakan sebagai batuan vulkan ya ini sebagai batuan vulkan kira-kira dia akan muncul di permukaan enggak gitu ya pasti dia akan muncul di permukaan kemudian intrusif atau eropsi ekstrusif atau eropsi eropsi ada dua macam evosif dan eksplosif evosif contohnya kubah lava aliran lava banjir lava eksplosif ini berdasarkan komposisinya itu ada juvenil aksesoris aksidental ini yang tertutup juvenil aksesoris aksidental yang tertutup itu adalah aksidental berdasarkan asalnya itu ada mahmatik preatik preatomahmatik berdasarkan prosesnya proses pembentukannya itu ada aliran jatuhan seruakan dan longsoran gunung api berdasarkan diameternya abu debu lapili bomblok batunya tuf breksi dan aglomerat kalau yang klastik ini klastik jadi saya ulangi lagi ya evosif itu adalah kubah lava aliran lava banjir lava apa yang berbeda dengan yang ini nanti ini nanti tentu ini berbeda sangat berbeda struktur dan teksturnya kalau komposisinya secara secara kimiawi sama secara kimiawi sama tapi secara mineralogik ini berbeda kemudian eksplosif ini berdasarkan komposisi itu ada juvenil aksesoris aksidental berdasarkan asalnya itu mahmatik preatik preatomahmatik berdasarkan proses pengendapannya itu ada aliran jatuhan 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 seruakan jatuhan dan longsoran gunung api berdasarkan diameternya itu ada abu debu lapili bom dan blok ini apa itu juvenil juvenil adalah material gunung api yang asalnya dari mahmatik langsung dari mahmanya kemudian apa itu aksesoris aksesoris itu adalah batuan yang ikut terbawa saat erupsi berlangsung ikut terbawa terlontarkan atau terbawa oleh aliran mah-mah bisa dalam bentuk intrusif bisa dalam bentuk ekstrusif ini aksesoris kalau di intrusif ini bisa berupa senulit atau senokris di lava juga bisa senulit bisa senokris itu namanya aksesoris aksi dental itu adalah tubuhnya material yang menyusun tubuhnya sebelum erupsi eksplosif itu berlangsung yang kemudian hancur bersama-sama diindapkan bersama-sama pada saat pengendapan kolom letusan bisa terdiri atas juvenil aksesori dan aksiden atau campur aduk jadi satu atau bisa juga terbawa oleh angin dipilah-pilah yang juvenil itu diindapkan dekat karena berat yang aksesori sama dengan yang juvenil yang aksiden terbawa jauh karena terfragmentasi lebih tinggi itu bisa terpilah-pilah pada saat proses pengendapan berlangsung jadi bisa bercampur aduk jadi satu bisa terpilah-pilah karena terbawa oleh angin atau bisa juga campur menjadi membentuk gemuk gemuk piroklastik kemudian berdasarkan asalnya adalah priatik asal dari tubuhnya yang ikut terbawa jadi mengalami striasi terbawa oleh gas kemudian terhembuskan di permukaan atau priatomahmatik priatomahmatik itu adalah campuran tadi campuran antara gas dengan mahmanya campuran antara gas dengan mahmanya atau mahmatik saja mahmatik asalnya dari juvenil tadi ini untuk yang intrusif ahli geologi itu tidak akan pernah bisa mendeteksi batuan intrusif gunung api kalau aktivitasnya masih berlangsung kecuali dengan menggunakan alat bantu gunung apinya itu sudah tidak aktif lagi kalau belum mati tidak bisa karena masih berada di bawah permukaan kecuali dengan data geofisika itu pun juga masih interpretatif tapi kalau lihat langsung di lapangan ini yang suka tidak tidak bisa ini harus dimatikan dulu gunung apinya harus mati dulu di dalamnya ada stok volokino SV atau batuan sumbat gunung api stok ada volkanik kalau gunung apinya belum mati tidak akan kita ketemu volkanik volkanik hanya bisa kita lihat ketika gunung api itu sudah tidak aktif lagi lalu ada bekas-bekas intrusif ada bekas-bekas yang itu adalah bekas intrusif atau itu adalah bekas kumpulan dari intrusif dari daik-daik di bawah tubuh gunung api karena ada proses erosi kemudian ada zil daik kalau sampai ke permukaan si daik itu namanya lava kalau sampai ke permukaan namanya lava tapi kalau masih dalam bentuk daik maka dia masih berada di bawah permukaan bisa berasosiasi dengan gunung api bisa tidak berasosiasi dengan gunung api tergantung dia kalau berasosiasi dengan gunung api maka disebut sebagai batuan volkanik tapi kalau tidak berasosiasi dengan batuan gunung api maka tidak dikatakan sebagai batuan volkanik lalu ada ring daik ring daik sama dengan yang volkanik ini hubungannya 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 antara tipe gunung api tipe gunung api ini tipe gunung api kemudian tipe tipe mahmanya di bawahnya raw yang kedua ini adalah tipe mahma kemudian ini adalah sifat mahmanya lalu eropsi yang dihasilkannya lalu tipe gunung apinya lalu tipe batunya komposisionalnya prosesnya ini prosesnya ini gunung apinya jadi satu-satu saya perlu konsentrasi di sini jadi ini inti dari kita semua belajar di sini gunung api yang pertama paling kiri adalah gunung api celah berada pada zona pemekaran gunung api celah berada pada zona pemekaran tipe mahmanya adalah toletik toletik asalnya dari mantel bawah karena sangat encer dia mengalir ke segala arah mengalir ke segala arah ya Alhamdulillah ketemunya di laut di laut karena di laut dalam sering memiliki suhu dan tekanan yang sangat rendah begitu mahmak keluar terbentuk lava dengan struktur bantal karena enggak bisa pergi kemana-mana karena tekanannya sangat tinggi nama eropsinya adalah eropsi celah secara evosif secara evosif enggak pernah secara eksplosif hanya evosif saja dan dia mengalir secara terus-menerus begitu ada celah ya sudah terbentuk begitu dikeluar celah terbentuk lagi dan seterusnya nama gunung apinya gunung api celah atau sering dikenal dengan nama made oceanic ridge basal batuannya basal ultra basal sering disebut dengan kompleks ovio lip sering disebut dengan kompleks ovio lip terdiri atas perlapisan basal dengan struktur bantal suka berasosiasi dengan batu gamping merah dan rijang teknisme monogenetik dia akan mengalami pergerakan secara linier yang paling mudah di tengah yang paling tua ada di pinggirnya dan seterusnya yang paling jauh sana itu yang paling tua yang paling dekat dengan celah yang sekarang terbentuk itu yang paling mudah ini adalah gunung api celah sangat encer komposisi FAMG nya tinggi punya mineral yang tersusun atas mayoritas olivin di bawahnya pyroxin kadang-kadang olivinnya 90% ini untuk yang mid oceanic ridge basal kemudian yang kedua adalah oceanic hot fort letaknya berada di lempeng samudera biasanya jauh dengan zona pemekaran biasanya tidak jauh dari zona pemekaran kok bisa begitu bisa ditanyakan ke ahli teknologi tetapi pandangan saya itu adalah begitu ada pergerakan lempeng otomatis di satu sisi berhenti sejenak otomatis berhenti sejenak di tempat ada rilis ada rilis energi ada pergerakan ada penahanan ketika ada penahanan maka dia berhenti sejenak maka di saat itulah terjadi proses mantel belum terjadi proses mantel belum begitu ada mantel belum berulang ulang panasnya berulang ulang terus maka akan muncul di sini mahma baru keluar bisa mahmanya dari proses plumbing pembentukan pemanasan di sini bisa langsung diikuti dengan keluarnya mahma basaltik dari mantel bawah ini oceanic hotspot kadang-kadang punya komposisi toletik ada toletik panasaltik hingga ke andesitik toletik andesitik rendah CA meskipun di sini ada andesit tapi andesit rendah CA CA-nya rendah EMG-nya tinggi sifatnya sangat encer sampai encer dengan tekanan yang rendah sangat encer dengan tekanan rendah kadang-kadang seperti air mengalir kadang-kadang bentuk banjir lava banjir lava kebangan lava kalau dia menang di satu tempat area atau kolam lava atau bisa juga membentuk aliran lava karena bagian luarnya mungkin luarnya itu kemudian membeku dengan cepat bagian dalamnya karena encer belum beku dia didorong oleh bagian aliran berikutnya didorong oleh aliran berikutnya sehingga ada lubang ada lubang membentuk goa-goa lava atau lava cuk sering terjadi seperti itu hasilnya adalah sungai dan banjir lava terdiri atas material-material basak basaknya rendah CA atau jadi tidak mengandung CA atau CA sangat rendah gunung apinya namanya adalah gunung api tipe perisai gunung apinya tipe perisai komposisnya basak ultra basah kadang-kadang andesitik basak ultra basah kadang-kadang andesitik tapi biasanya adalah basak ultra basah mekanismenya ada yang monogenetik kalau di sini monogenetik tubuhnya seperti perisai karena namanya encer tubuhnya besar tapi ketinggianya tidak seberapa hanya 100 sampai dengan 500 meter tubuhnya melebar ke segala arah ini untuk oceanic hotspot yang ketiga busur kepulauan penunjaman lempeng samudera di bawah lempeng samudera karena gesekan antara lempeng samudera dengan lempeng samudera ini yang melalah adalah lempeng samudera juga jadi jeruk makan jeruk tidak ada bedanya hanya saja mungkin sudah ada pengaruh penambahan ca pada saat proses pengendapan di dalam laut sehingga hasilnya mahmanya mahmanya adalah melting ca alkaline dari partial melting dari lempeng samudera yang ditunjami oleh lempeng samudera yang lain hasilnya adalah mahma ca alkaline kadang-kadang mahma ca alkaline yang ada di sini ini sangat encer atau polohid sifatnya encer sampai dengan plastis karena encer sampai dengan plastis maka pertumbuhannya ini bisa evosif bisa eksplosif kadang-kadang evosif kadang-kadang eksplosif jadi kadang berulang antara evosif dan eksplosif tipe gunung apinya adalah komposit atau strato mahmanya tipe basaltic sampai dengan andesitic komposisinya bisa breksi bisa lava breksi lava berulang-ulang terus atau bisa juga tuff breksi lava tuff kadang-kadang juga mengalahi proses intrusi intrusi dangkal ada seal ada deck yang ini terjadi secara berulang-ulang perulangan ini perulangan antara evosif eksplosif eksplosif ini yang menghasilkan tubuhnya semakin lama semakin lama semakin besar ditunjang oleh adanya intrusi gunung api intrusi dangkal yang membentuk pasak-pasak membuat tubuhnya itu semakin lama semakin lama semakin besar intrusi dangkal ini kadang juga akan membentuk eropsi samping tubuhnya yang tadinya hanya satu ini menjadi beranak pinak ada yang menjadi parasit ada yang menjadi source untuk gunung api yang anak ini untuk busur kepulauan hanya saja komposisinya yang lebih encer lebih encer ini itu memungkinkan gunung api ini tidak terlalu besar sekali jadi kadang masih beranak di bawah muka erop tapi kadang juga karena tubuhnya sudah besar ini muncul menjadi pulau gunung api makanya disebut sebagai busur kepulauan karena pulau-pulau yang banyak bergugus-gugus gugusan kepulauan gunung api makanya disebut busur kepulauan ini yang ketiga yang ketiga ini punya material gunung api yang terdiri atas basaltic andesitic bisa berupa lava breksi lava breksi tuf aglomerat lava breksi lava breksi tuf aglomerat di dalamnya ada intrusi kemudian yang keempat adalah simon simon ini biasanya berasosiasi dengan kontinen maupun dengan oceanic jadi ada zona sub-bustin itu ada celah ada rekah ada celah ada celah ada yang celah membuka sedikit ketika mau mencort bagian bawahnya bagian bawah ini adalah mantel bawah yang silahkan plastis kayak sama seperti kalau kita mainan plastisin mainan plastisin anak-anak itu suka sekali mainan plastisin saya juga masih suka itu di bentuk-bentuk segala macam diatasnya dikasih plastik tiba-tiba si plastik ini 4 golong atau kalau kita pakai plastik lapisan plastik tebel itu plastiknya maka kemudian si plastisin akan keluar mencortot dia numpuk diatas enggak ngalir karena sifatnya plastis enggak ngalir karena sifatnya plastis begitu ada celah lagi naik lagi dia begitu celah lagi naik lagi dia dan seterusnya nah daerah ini daerah zona subduksi itu ada lagi yang lagi pernah berhenti secara teknologi maksud di sini maksud di sini akan mulai proses deformasi pada lempeng samodera atau deformasinya pada lempeng penua kalau dia berada pada lempeng samodera gerbnya maka yang mencortot di situ adalah yang berada di bawah lempeng penua tapi kalau yang berada di lempeng samodera maka yang mencortot maka itu adalah lempeng samodera maka yang mencortot yang berada maupun yang berada di lempeng penua materialnya adalah basaltic karena berada dari yang berasal dari mantel bawah tapi bisa saja itu berasal dari mencortotnya kalau di lempeng penua di sini yang mencortot adalah bukan hanya plastis material plastis di astenos tapi juga berada pada daerah zona parcel melting bisa berasal dari parcel melting jadi bisa berkomposisi basalt yang berasal dari mencortotnya parcel melting untuk yang penua atau yang dari astenosphere tapi kalau yang dari di lempeng samodera itu yang mencortot adalah yang di bawahnya dari lapisan astenosphere sifatnya adalah monogenetik kadang-kadang itu berasosiasi dengan tablement kalau di atasnya permukaannya itu rata tablement kalau rata tapi kalau rucing ini sifatnya kadang muncul ke permukaan kadang tidak muncul di permukaan tapi sangat tinggi ketingganya bisa mencapai 5.000 meter bisa sampai 5.000 meter kenapa? karena sifatnya yang plastis tadi jadi dia tidak mengalir begitu keluar dia tidak mengalir dia dia numpuk saja di atas numpuk saja di atas numpuk terus bisa menghasilkan lava bisa menghasilkan breksi tapi mekanismenya monogenetik kok breksi karena membeku kemudian langsung membeku kemudian mengalami fragmentasi karena reaksi dengan udara yang sangat dingin di bawah sana dengan tekanan yang sangat tinggi kemudian terpreksiasi ini adalah Simon kemudian pada yang berikutnya adalah continental reef zone continental reef zone zona pemekaran pada area kontinen mahmanya adalah toletik encer dari mantel bawah tapi biasanya diawali dengan ledakan kecil ledakan-ledakan kecil jadi begitu ada lapisan yang keras atas ini lapisan keras ini kemudian di bawahnya ada air yang disembuh oleh panas karena ada kayak ekstensi lama-lama ekstensi ini kemudian pecah begitu air yang keluar air pertama yang keluar adalah air bersama-sama dengan material yang pertama kali keluar ini yang kemudian menghasilkan material aksidental diikuti dengan aksesoris lalu setelah itu setelah rekahan terbentuk mahmal dengan cepat keluar kadang-kadang melalahkan batuan yang sudah ada sebelumnya atau material yang sudah ada sebelumnya jadi ini karena kemudian di permukaan tidak akan terlihat lagi material yang awal terbentuk tadi maka sering dinyatakan sebagai monogenetik nah disini terbentuk mahmat toletik yang sifatnya sangat encer mahmat toletik sifatnya sangat encer dengan tekanan yang rendah tapi sukunya tinggi air bersinya namanya air bersi celah membentuk lempeng baru kemudian materialnya adalah basal ultra basah sifatnya adalah monogenetik tapi ingat bahwa ini di sekitarnya adalah batuan yang menyusun adalah kontinen yang sifatnya sial silika alumina jadi komposisinya silika alumina yang proses membekuannya apa proses membekuannya ya proses pelelehannya itu cepat dia meleleh dengan cepat karena titik lelehnya rendah begitu ya begitu ada mahmat yang keluar maka dia ikut meleleh membawa matramat yang ada di sekitarnya ini untuk yang toletik continental reef zone selanjutnya adalah continental hotspot continental hotspot itu contohnya adalah di Hawaii di Hawaii jello stone contohnya adalah di jello stone mekanisme pertama begitu ada reef zone gitu ya ada grr gitu ya pertama grr gitu maka otomatis di bagian sebelahnya akan ada rilis akan ada rilis di sini pada saat rilis ya bergerak cepat tapi yang namanya orang orang kita saja kalau antrian itu berjalan terus itu enak tapi kan kadang berjalan kadang berhenti kadang berjalan kadang berhenti pada saat berhenti maka terjadilah proses mantel bloom diikuti dengan aliran mahmat basal ke permukaan mahmat basal itu asalnya dari mana yang kemudian melalui lempeng benua mahmat bawah ini yang kemudian memanaskan sekitarnya menghasilkan mahmat baru mahmat granitik mahmat granitik sifat granit kan mudah sekali encer mudah sekali meleleh suhu suhu titik lelehnya rendah karena titik lelehnya rendah maka di sini akan ada proses pembentukan mahmat baru basalnya belum sampai di permukaan tetapi di situ sudah ada proses pembentukan mahmat dari yang granitik tadi menjadi riolitik sifatnya kental sangat kental ditambah lagi bagian di sini ada air ada muka air tanah ada muka air tanah yang muka air tanah itu semakin lama semakin lama semakin indek kayaknya saya punya tadi nah ini ya jadi mahmat basal tadi memanaskan bagian di atasnya sini jadi batuan-batuan yang menyusun di sini namanya adalah silika alumina maka terjadi pembentukan mahmat granitik disini ada proses partial mating sayangnya bagian atasnya ini ada muka air tanah ada muka air tanah begitu ada pemanasan ya sudah ada geyser 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 gitu dimana ada geyser geyser ini justru yang semakin lama semakin lama semakin membuat daerah ini menjadi lemah dimana mana akan terbentuk sesar-sesar turun sesar-sesar turun ini dilalui oleh mahmat granitik lalu membekul disini terbentuklah sumbat sumbat dulu tapi proses pemanasan masih terus berlangsung berterus berlangsung terus disini karena mahmat basaltiknya gak pergi kemana-mana maka pembentukan mahmat granitik ini semakin lama semakin banyak terakumulasi dan pemekuan juga terus terakumulasi akibatnya inding bagian sini tidak mampu lagi menahan tekanan dari bawah maka terjadilah eropsi secara eksplosif di area hotspot jadi mengapa saya bilang tadi hotspot itu poligenetik ada yang mahmatnya mengalir saja membentuk lava di oceani tapi ada juga yang mahmatnya kadang sudah membentuk mahmat plak ya sumbat mahmat kemudian setelah itu menyebabkan aliran mahmat ke permukaan jadi berkurang atau terhenti sehingga terjadilah eropsi eksplosif lalu diikuti dengan aliran basalt ke permukaan membentuk lava basalt jadi asosiasi antara batuan dengan fragmentasi yang sangat besar dalam batuan granitik kemudian berasosiasi dengan basalt ini untuk yang hotspot kontinen oke kita lanjutkan yang terakhir itu adalah busur mahmatik ini disini posisi yang paling kanan ini jadi busur mahmatik itu dibentuk oleh penunjaman lempeng samudera di bawah lempeng benua saya bawa ke sini ya ini saya bawa ke sini jadi lempeng samudera di bawah lempeng benua kalau di busur kepulauan yang melalah adalah samudera yang menggesek juga samudera maka ini jeruk makan jeruk materialnya sama tapi kalau yang mahmatik ini adalah benua ini samudera tebalnya tidak sama komposisi di sini sial si alumina yang ini komposisinya sima si magnesia maka di sini akan ada percampuran antara sial dan magnesia karena ada komposisinya mungkin ada yang imbang ada yang tidak tapi sedangnya ini lebih didominasi oleh silikat alumina yang untuk mahmatik silikat alumina melting masih menghasilkan calkalin tapi calkalinnya kental kental bukan kolit tetapi kental dia munculnya ke permukaan pelan-pelan karena pelan-pelan dia berinteraksi dengan batuan-batuan yang ada di sepanjang perjalanannya nah akibatnya makin lama makin lama makin menambah pengkayaan pengkayaan mahmat yang ada di sekitarnya ini merubah komposisi dari caalkalin menjadi kaalkalin dari caalkalin menjadi kaalkalin dari yang tadinya adalah plastis menjadi kental menjadi kental jadi kalau disini kalau disini sudah plastis saja pertumbuhan berikutnya ini sudah tubuhnya besar ya sudah mahmat tidak bisa lagi mengalir tidak bisa lagi mengalir tetapi dia menumpuk di atas ini menumpuk di atas ini maka akibatnya terjadilah eropsi tidak hanya evosif kecil tetapi sudah evosif yang sangat besar evosif yang sangat eksplosif eksplosifnya sangat merusak disebut sebagai eropsi kaldera ini menghasilkan kaldera kalau yang busur mahmatik ini menghasilkan kaldera komposisinya adalah andesit sampai dengan riolit andesit dasit dasit riolit mekanismenya itu secara heterogenetik jadi komposisinya yang tadi untuk yang busur kepolaan itu dari intermediate ke basaltic kalau yang busur mahmatik itu adalah intermediate ke selisik selisik heterogen oke kemudahan selisik paham nanti kalau kurang paham bisa langsung dicatat bisa dicatat nanti kita diskusikan bersama-sama kita pelajari bersama-sama oke jadi ini ada satu permainan puzzle gitu ya satu permainan puzzle ini sengaja enggak saya hubung-hubungkan gitu ya geologi gunung api yang namanya aktivitas apapun gitu ya mau di aktivitas di sedimentologi mau di aktivitas di gunung api mau aktivitas di apa dimanapun kayak di atau lian dimana saja itu pasti akan menghasilkan data geologi maka disebut sebagai geologi gunung api sumbernya ini geologi gunung api geologi gunung api tentu berhubungan dengan yang lain yang lainnya sekarang gini kalau saya punya geologi gunung api kemudian di dalamnya ada komponen ada geomorfologi struktur geologi tektonik dengan pengendapan stratigrafi petrologi dan seterusnya gitu ya kira-kira ini yang duluan yang mana sama seperti kalian bermain puzzle kalau saya punya geomorfologi itu enggak dengan data yang lain pasti butuh butuh enggak dengan data yang lain pasti butuh butuh ini enggak butuh semuanya butuh terus kalau saya tahu mau dipakai buat apa sudah tahu ini dipakai buat apa ahli geologi itu tugasnya satu salah satunya adalah banyak ya tugasnya banyak salah satunya adalah melakukan pemetaan pemetaan geologi harus bisa enggak kalau saya harus bisa boleh enggak ahli geologi yang tidak bisa pemetaan geologi enggak pulih harus bisa melakukan pemetaan geologi paling tidak deskripsi kayak apa sih geologi kayak apa sih struktur geologi petrologi stratigrafi dengan pengendapan itu harus bisa itu harus mau enggak mau harus semuanya jadi intinya adalah kalau saya sudah tahu geologi kuno api terus mau dipakai buat apa kalau sudah dilakukan pemetaan semuanya ini sudah di deskripsi mau dipakai buat apa ya tentu diaplikasikan ini diaplikasikan inilah posisi teknik geologi posisi teknik geologi ini berada di posisi ini tapi harus tahu di sini ini sudah harus tahu ini sudah mengumpulkan data geologi ini sudah teknik kalau sekedar tahu saja memahami ilmu tentang ilmu tentang dan sebagainya yaitu ilmu geologi tapi kalau sudah mengolah membuat desain melakukan interpretasi dan sebagainya untuk kemudian diaplikasikan maka itu sudah teknik nah posisi kita semua berada di sini sorry saya tolokkan dulu ya seorang ahli geologi gunung api itu harus mampu merelasikan antara geomorfologi yang dibentuk dengan lingkungan pengendapan geomorfologi yang dibentuk dengan lingkungan pengendapan atau struktur geologi dengan stratigrafi atau petrologi dengan tektonika kok bisa sih apa hubungannya antara petrologi dengan tektonika kayak gini petrologi dan tektonika mahma terbentuk secara tektonik percaya enggak percaya harus percaya mahma itu terbentuk secara tektonik percaya enggak percaya harus percaya ya maka ini ada relasinya ya ini relasi jangan mentang-mentang ahli teknologi terus enggak mau belajar tentang petrologi harus itu ya karena mahma toleit enggak pernah berada pada daerah gunung api yang terbentuk yang di dalamnya ada daerah eksplosif yang sangat besar kecuali berada di daerah gunung api kalau di daerah gunung api bisa kalau belajar tentang gunung api bisa caranya mahma toleit memanaskan granitik mahma granitik terbentuk ya contoh tadi adalah di hotspot kok bisa toleitnya ada di kontinen ya itulah gunung api ya suka-suka gunung api tergantung dari posisi tektoniknya dia berada itu ya itu salah satu contoh saja nanti tolong bisa dikembangkan sendiri-sendiri geomorfologi kok bisa menghubungkan lingkungan pengendapan geomorfologi dan lingkungan pengendapan apa kaitannya apa relasinya kalau kita berada di posisi ini bisa harus bisa harus bisa menghubungkan antara geomorfologi dengan lingkungan pengendapan gunung api berada di mana-mana bisa berada di laut bisa berada di darat bisa berada di celah di celah gunung api bisa berasosiasi dengan endapan asal darat bisa berasosiasi dengan endapan asal laut bisa juga berasosiasi di daerah transisi suka-suka dia mau berada di mana yang penting ada celah celahnya terbentuk secara tektonik nah ini dia makanya dia berikatan dengan tektonik celahnya harus terbentuk secara tektonik lingkungan pengendapannya itu adalah mau laut mau darat mau apa ini yang menentukan tektonika jadi harus bisa menghubungkan merealisasikan ya hasilnya adalah accommodation space tapi di gunung api accommodation space ini berpengaruh enggak kalau di lingkungan laut rate of subsidence lebih besar dibandingkan dengan rate of sedimentation maka pengendapan untuk lingkungan itu terhenti untuk lingkungan itu terhenti tapi pengendapan masih berlangsung cuma lingkungannya sudah berbeda gitu kalau rate of sedimentation lebih besar dibandingkan dengan rate of subsidence maka kemudian pengendapan terhenti ya terhenti gitu lingkungannya disitu sudah berubah gitu karena tertimbun ya tertimbun tidak lagi itu adalah laut tetapi sudah menjadi darat misalnya nah di gunung api mau ada penurunan dasar cengkungan mau terjadi penaikan dasar cengkungan tetap saja ya mau aktif ya aktif saja gunung apinya disitu ya tetap saja berlangsung tidak tahu itu sudah berubah menjadi transisi atau berubah menjadi generatif atau berubah menjadi laut dalam mau keluar keluar saja mau kentut ya kentut saja gunung api mau mengeluarkan material yang muntah ya muntah saja dia mengendapkan disitu yang penting posisinya berada disitu itu adalah gunung api kemudian untuk petrologi dan stratigrafi petrologi dan strategi jangan bagi seorang anistratigrafi itu tidak boleh tahu tentang gunung api harus tahu ya harus tahu karena di lapangan kalau gunung apinya ada di laut ya ada di laut maka akan berasosiasi dengan endapan asal laut ya dia akan berasosiasi dengan endapan asal laut kadang-kadang akan bertumpang di antara baton karbonatan tak karbonatan karbonatan tak karbonatan seperti itu jadi bukan berarti itu ada perubahan lingkungan laut darat laut darat laut gitu ya enggak lah ya kalau seperti itu capek buminya dia bisa terkentut-kentut gitu pingsan gitu ya udah dia wasalam gitu seperti itu darat laut darat laut misalnya gini daratnya dalam waktu N1 sampai dengan N2 terus N3 tiba-tiba menjadi laut gitu sampai dengan N10 tiba-tiba N11 darat lagi laut lagi darat lagi laut lagi nah seperti itu capek enggak mungkin itu seperti itu biasanya kalau sudah darat sudah laut ke darat yaudah enggak balik lagi ke sana kalau ini ya perubahannya ya berangsur saja berangsur saja hanya supply material pengendapan saja itu yang akan berpengaruh supply pengendapan bisa saja breksi gunung api yang asalnya dari non jauh di sana karena erupsinya besar kemudian mengendap di situ karena sifatnya asam maka enggak sempat membuat karbonatnya berkembang dengan baik gitu ya seperti itu tapi pada saat gunung apinya itu beristirahat karbonatnya berkembang dengan baik bisa saja seperti itu jadi darat enggak tentu ya enggak tentu laut juga enggak tentu bisa laut ada pengendapan asal laut normal normal gitu ya kemudian itu dalam waktu istirahat suatu ketika ada pengendapan gunung api menghasilkan material yang sangat tebal makanya gini saya suka apa ya suka risih kalau mahasiswa saya gitu ya melakukan pembetaan apa yang skripsi ini kemudian menghilangkan satu layar tipis batu gampeng 2 cm atau sisipan batu lempong karbonata gitu ya di dalam tuf yang sangat tebal padahal sisipannya banyak gitu kalau di formasi kebua buta itu banyak sekali sisipan-sisipan itu suka dihilangkan kalau ditanya mas kamu enggak ketemu ada sisipan ini po enggak bu masa sih sebenarnya ada cuman hanya satu senti walaupun itu hanya satu senti tetap harus direkod harus dilaporkan karena itu bisa jadi menjadi kunci kunci lingkungan pengendapan atau kunci dari umur gitu ya itu seperti itu jadi suka itu suka dihilangkan hal-hal yang sepele gitu sebenarnya enggak sepele kalau kita bandingkan saja proses pengendapan gunung api itu singkat sangat singkat bahkan hanya dalam waktu beberapa detik atau beberapa menit itu sudah menghasilkan tebal yang sangat luar biasa tapi yang normal saja itu bertahun-tahun mas ya itu bertahun-tahun waktunya panjang sekali atau bahkan berabad-abad gitu ya waktunya panjang hanya menghasilkan material yang sangat tipis dan itu pun layer tipis-tipis laminasi gitu itu jangan dihilangkan karena waktunya lebih panjang daripada aktivitas gunung api jadi ini silahkan bermain ya dengan puzzle-puzzle ini kalian berada di posisi yang mana untuk adik-adik kalau yang mas-mas kakak-kakak silahkan itu sudah berada pada posisinya masing-masing ya oke jadi ini aplikasinya jadi gunung api itu kadang-kadang kalau sudah belajar gunung api terus mau apa sih gitu ya kok kurang gawean gitu ya kurang kerja kalau gunung api kan paling-paling hanya untuk mitigasi mitigasi bencana gitu ya salah salah besar ya itu salah besar gunung api bisa diaplikasikan di sumber daya energi sumber daya mineral teknik dan lingkungan itu ada di sana aplikasinya dan semua nggak bisa sendiri-sendiri berdiri sendiri juga bisa masing-masing saling tumpang tindih ya saling tumpang tindih super impus saling mendukung satu sama lain ya nggak bisa sendiri-sendiri saya ahli mineral ahli mineral saja saya mau belajar tentang mineral saja enggak nggak bisa seperti itu harus belajar yang juga ya saya ahli energi saya belajar tentang minyak saja miga saja nggak bisa ini harus saling berinteraksi bahkan sekarang sekarang saja pertamin atau mana di sumber daya yang di eklasnya adalah perm jati barang perm jati barang itu volkani ya kan itu jadi jangan melulu orang belajar dulu saya pernah ditanya pernah ditanya sama ya saya sakit hati waktu itu kalau sudah belajar gunung api terus mau apa gitu ya orang gunung apinya juga sudah masih tetap berada di situ saja ya kamu nggak tahu nggak usah nanya karena saya nggak tahu jawabannya waktu itu tapi sekarang saya sudah tahu jadi kalau sudah tahu tidak hanya untuk lingkungan mitigasi tidak hanya untuk mitigasi saja marilah kita rame-rame belajar belajar bersama-sama apa sih kayak apa sih volkanologi gitu ya mudah-mudahan nanti diterima seramu oke ya sekarang ke aplikasi ya jadi tadi di awal saya sampaikan ada opening ada bukaan ya bukaan saya terjemahkan bukaan tadi adalah opening fan ya opening fan bukaan yang sudah mengarah kepada kepundan bukaan yang di dalamnya ada aliran mahmat yang menjangkau hingga ke permukaan bumi kepundan maka tentu ada aktivitas ada aktivitas mahmatisme dan ada vulkanisme ada mahmatisme dan vulkanisme mahmatisme kalau masih berada di bawah vulkanisme kalau sudah berada di atas hasilnya ini semua adalah gunung api dan aktivitas gunung api sama enggak aktivitas gunung api dan gunung api gunung api itu benar gunung api itu bendanya aktivitasnya itu hidupnya jadi manusia perilaku gitu ya manusia punya perilaku perilakunya itu adalah aktivitasnya manusianya itu adalah gunung api gunung api macam-macam laki-laki perempuan gitu ya manusia juga ada yang laki-laki Ada perempuan, ada setengah laki-laki Ada setengah perempuan Ada yang anak kecil, ada yang anak besar Lifetimenya juga bermacam-macam Meskipun Ferrari 195 Menyebutkan bahwa lifetime Untuk gunung api tipe serato Adalah hingga 560 sampai dengan 1,8 juta tahun Tapi yang namanya gunung api Itu Manusia saja kan Manusia itu bisa hidup antara Kalau yang masa kini 63 tahun 63 tahun Tapi rata-rata Itu adalah antara 60 sampai dengan 80 tahun, itu range-nya Tapi ada juga Yang gak sampai ke sana Orangnya sudah Ganteng, istrinya cantik, kaya Anaknya juga ganteng Meninggal muda juga ada Meninggal muda juga ada Yang sudah sampai kakek-kakek Tua sekali sampai 100 tahun Juga masih ada Jadi itu tuh hanya range Range saja Jadi ada juga yang baru lahir Langsung mati Ada yang baru cenger gitu ya Belum apa-apa Langsung mati gitu Tapi dia kan masih disebut Anak juga Masih disebut Anaknya si A Anaknya si B Ada juga yang masih Dalam kandungan Belum dilahirkan Tapi juga sudah meninggal Ada yang seperti itu Maka itulah Gunung api pun juga Demikian Ada yang gunung apinya Sampai melahirkan Di luar Melahirkan Menghasilkan anak Anaknya kemudian Tumbuh menjadi Anak lagi Anaknya tumbuh menjadi Cucu Anaknya yang Cucunya tadi Tumbuh lagi Melahirkan anak lagi Dan seterusnya Ada yang sudah Punya cicit Ada yang sudah Sampai punya cucu Ada yang sudah Punya anak Dan ada yang Cirinya sendiri kemudian mati Ada yang belum Sampai lahir Sudah keluar Belum keluar Sudah mati juga ada Itu gunung api Jadi ada yang Sekali aktif Mati Ada yang kemudian Aktifitas berulang-ulang Berulang-ulang Baru mati Ada yang Sampai Jeleh Mati Jeleh aktifnya Sudah mati Itu seperti itu Jadi Gunung api Dalam kondisi normal Untuk Satu Tipe saja Saya pakai Satu tipe saja Kalau saya pakai Tipe-tipe yang lain Nanti akan Selesainya lusah Jadi saya Saya gunakan Satu tipe saja Dalam kondisi normal Pada gunung api Tipe seratu Saya pilih Tipe seratu Karena di Indonesia Paling banyak Dijupai seratu Di Indonesia juga Aplikasinya Lebih banyak Untuk yang ke Seratu Untuk yang lain-lain Nanti Aktifitasnya Sering berulang Secara Periodik Gunung api Seratu itu Jirinya seperti itu Aktifitasnya Sering berulang Secara Periodik Tiap-tiap Periodik Itu menghasilkan Bentukan-bentukan Yang bermacam-macam Tetapi Secara umum Setiap gunung api Setiap Manggala Gunung api Kalau Pemetaan Geologi Menyusun Stratigrafi Batan gunung api Itu ada Paling tinggi Yang paling besar Itu Yang paling luas Itu namanya adalah Manggala Di bawahnya Manggala itu ada Bergada Di bawah Bergada itu ada Kuluk Lalu paling kecil Adalah Gumuk Itu bagian-bagian Jadi Badan saya Secara keseluruhan Itu adalah Manggala Manggala Ini Kepala saya Namanya Kuluk Saya punya anak Kecil Kecil-kecil Ada Kuluk Azam Kuluk Hasna Kuluk Arif Kuluk Fania Itu Kuluk-kuluk saya Kuluk suami saya Itu Kuluk-kuluk Di bawah Kuluk Itu ada Anggota Badan saya Namanya Gumuk 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 tangan Gumuk kepala Gumuk mulut Gumuk kaki Dan sebagainya Itu namanya Gumuk Jadi Yang disebut dengan Manggala itu adalah Satu Ruangan Satu Area Satu area Satu rumah Satu keluarga Satu keluarga ini Adalah Manggala Manggala Membawai Bergada Membawai Bergada Bergada Membawai Kuluk Masing-masing Individu Kuluk itu Masing-masing Individu Individu Ini Di dalam Individu Punya Anggota 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 Tubuh Namanya Adalah Gumuk Jadi Kalau Saya Ambil Salah Satu Contoh Yang paling Dekat Saya Gunung Merapi Gunung Merapi Gunung Merapi Gunung Merapi Tua Itu Punya Kuluk Punya Kepala Kepala Gunung Bibi Gunung Batu Lawang Gunung Itu ya Batu Lawang Dan Gunung Bibi Itu adalah Kuluknya Nah Kuluk Bibi Itu ada Gumuk Gumuk Lava Lava Cepogo Kemudian Ada Piroklastik Gumuk Piroklastik Piroklastik Boyolali Dan sebagainya Atau Di bagian selatan Misalnya Di bagian selatan Itu ada Kuluk Kuluk Pato Alapala Kuluk Pato Alapala Gunung Gumuk Gumuk Rumali Gumuk Pelawangan Gumuk Turgo Gumuk Yang lain-lain Seperti itu Itu adalah Gumuk Jadi Gumuk Itu adalah Satu bagian Satu morfologi Yang terdiri Atas Satu macam Batuan Satu macam Batuan Itu gumuk Menyusun Kuluk Menyusun Kuluk Kuluk Itu adalah Satu tubuh Gunung api Yang termasuk Di dalamnya Ada yang punya Kerucutnya sendiri Ada punya Kawahnya Ada kerucut Ada kawah Ada tubuhnya sendiri Kayak misalnya Kuluk Pato Alapalap Gunung Anjar Gunung Anjar Itu Kuluk Gunung Anjar Itu ada Gumuk Kalau sekarang sudah Lonsor Dulu ada Gumuk Apa namanya Gegerboyo Gumuk Gegerboyo Dan sebagainya Itu adalah Bagian terkecil Di dalam Satu tubuh Gunung api Gumuk 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 adalah Batuan Tertentu Batuannya Satu jam Yang menyusun Bagian-bagian Dari Kuluk Contohnya Seperti itu Contoh yang lain Ini di Manggala Rinjani Manggala Rinjani Luas sekali Oke Ini salah satu Yang ada di Manggala Rinjani Manggala Rinjani Ini adalah Satu Manggala Kemudian Di dalamnya Ada Bergada Di dalam Bergada Itu ada Kuluk Di dalam Kuluk Itu ada Gumuk Gumuk Ada Kuluk 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 Tapi saya ambil Kuluk Rinjani Baik Saya lanjutkan Perkembangan Gunung api Strato Salah satu Tadi Jadi Gunung api Tadi Ada yang Punya umur Belum lahir Sudah mati Tapi sudah ada Di dalam Kandungan Tapi ada yang Sudah lahir Sudah 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 menangis Sudah melakukan Aktivitas Sekali Langsung mati Ada Kemudian ada juga Yang Sudah punya Badannya lengkap Badannya lengkap Kemudian Semuanya sudah dilakukan Dengan sendirinya Sudah beraktivitas Berulang-ulang Sudah dewasa Melalui tubuhnya Sudah dewasa Kemudian Melakukan Aktivitas Besar Menghasilkan Satu Bagian Tersendiri Kemudian Bagian Tersendiri Ini Melahirkan Bagian Anak Yang lain Anak Gunung api Anak Gunung api Ini kemudian Tumbuh Lagi Tumbuh Lagi Kemudian Setelah Tumbuh Dia melakukan Aktivitas Yang besar Yang besar Melahirkan Anak Gunung api Yang baru Lagi Jadi Gunung api Yang pertama Sudah punya Cucu Sudah punya Cucu Cucu Gunung api Contohnya Adalah Krakatau Diawali Dengan Fasa Fasa Tumbuh Atau Disebut Dengan Konstruktif Didali Oleh Keluarnya Mahma Basaltis Sifatnya Encer Aktivitasnya Lebih Banyak Efusifnya Kalau Anak Kecil Itu Biasanya Nangis Cengar Kalau Dikasih Neneng Ya Udah Atau Dikasih Makan Udah Diam Tidak Lama Lagi Kemudian Nangis Lagi Kenapa Nangis Oh Bung Air Kenapa Nangis Leopap Dan Seterusnya Ini Sering Terjadi Aktivitas Seperti Ini Jadi Aktivitasnya Lebih Didominasi Oleh Mahmatik Mahmatik Aktivitas Tipe-tipe Mahmatik Efusif Pada saat Dia tumbuh Badanya Masih Kecil Masih Kecil Semakin Lama Pertumbuhannya Semakin Besar Tubuhnya Semakin Besar Tubuhnya Semakin Besar Sehingga Keluarnya Mahmatik Tidak Cepat Lagi Dia Tidak Sempat Keluar Dengan Encer Dengan Bentuk Yang Encer Si Mahmatik Ini Kemudian Sudah Belok Kesana Kemari Kanan Kiri Kawannya Sudah Banyak Dia Berjalan-jalan Ke Kanan Kemari Ke Segala Penjuru Jadi Kalau Sudah Agak Besar Anak Sudah Besar Sudah Remaja Kandangannya Angel Dikasih Tahu Susah Sekali Di rumah Saja Lockdown Di rumah Anak Saya Yang Besar Pergi Dua Hari Baru Pulang Semalam Mas Kemana Saja Di rumah Teman Pulang Sudah Dibilang Pulang Dia Beri Interaksi Kesana Kemari Kalau Nggak Nyangkut Covid Nggak Apa-apa Tapi Kalau Nyangkut Repot Ini Akhirnya Dia Membawa Komposisi Komponen-komponen Yang Ada Di Sekitarnya Membawa Komponen-komponen Yang Ada Di Sekitarnya Kalau Komponennya Itu Langsung Falsik Kental Langsung Kental Kelegen Si gunung api Kelegen Langsung Mati Karena Seharusnya Dia Di bawah Encer Cepat Tapi Kalau Kemudian Kewowogen Terlalu Besar Terlalu Banyak Terlalu Banyak Yang Di bawah Maka Dia Bisa Gugur Bisa Mati Tidak Tidak Mengalami Proses Pertumbuhan Lagi Tetapi Kalau Yang Dibawa Sedikit Saja Sedikit Demi Sedikit Keluarnya Sedikit Demi Sedikit Encer Agak Keras Encer Agak Keras Encer Nah Ini Akan Tumbuh Terus Akan Membentuk Gubah Lava Jadi Aktifitas Lebih Dijendron 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 Oleh Aktifitas Yang Pembentukan Gubah Lava Di Dalam Aktifitas Gubah Lava Ini Ada Yang Gubah Lava Nyoplok Di Situ Tapi Di Suatu Ketika Karena Masih Plastis Di Bawah Ini Maka Kemudian Akan Gugur Didorong Dari Yang Dari Bawah Kemudian Gugur Yang Guguran Gubah Lava Terbentuk Lava Breksi Dari Yang Berkomposisi Mavic Ini Kemudian Akan Berevolusi Menjadi Lebih Bersifat Falsic Yang Lebih Kentang Ini Kalau Tubuhnya Sudah Agak Besar Agak Besar Kecepatan Di permukaan Juga Semakin Lambat Makin Lambat Makin Lambat Makin Lambat Akhirnya Makin Lama Makin Lama Yang Ketika Ketika Tubuhnya Sudah Maksimal Tubuhnya Sudah Maksimal Mahma Yang Kental Ini Tidak Sanggup Lagi Mengalir Tetapi Dia Hanya Meletuk Di Atas Di Atas Saja Disini Kemudian Didorong Lagi Di Bawah Disini Membeku Disini Saja Kemudian Membeku Disini Saja Maka Yang Terjadi Pembentukan Sumbat Lava Sumbat Lava Ini Bisa Sampai Ratusan Tahun Sampai Ratusan Tidak Ada Aktivitas Di Permukaan Yang Ada Sumbat Lava Karena Sanggup Sampai Di Permukaan Akibatnya Bagian Bawah Di Dalam Lava Kubah Lava Itu Diam Tidak Ada Apa- Apanya Tetapi Di Bawah Sana Terus Bergejolak Di Permukaan Juga Tidak Ada Apa- Apanya Di Dinding Kanan Kiri Ini Bergejolak Terus Karena Ada Interaksi Antara Tubuh Mahmatik Dengan Air Yang Di Sekelilingnya Mahmatik Tadi Mengalami Proses Segregasi Lalu Menyentuh Bagian Atasnya Menyentuh Tubuh Air Terjadilah Penguapan Segregasi Mahmatik Menyebabkan Perlapisan Mahmatik Mahmatik Yang Berat Yang Komposisinya Lebih Lebih Yang Berat Dia Akan Berada Di Bawah Yang Lebih Ringan Di Atasnya Yang Ringan Di Atasnya Yang Paling Atas Yang Menyentuh Air Tadi Akan Membentuk Uap Uap Ini Lakin Lama Makin Lama Akan Berinteraksi Dengan Mahmanya Sendiri Membentuk Musa Mahmah Tekanannya Sangat Tinggi Bagian Atasnya Kosong Saja Ini Ternyata Sudah Sudah Agak Ini Oke Jadi Sumbat Lafa Tadi Kemudian Akan Menyebabkan Bagian Atasnya Lalu Terhenti Tetapi Tekanannya Makin Terus Masih Terus Tertambah Oke Akibatnya Ketika Sumbat Lafa Tidak Sanggup Lagi Menahan Tekanan Dari Bawah Maka Yang Terjadi Adalah Eropsi Eksplosif Yang Bersifat Preatom Mahmatik Pada Bagian Ini Terbentulah Kalgera Bagian Ini Baru Satu Fase 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 Berikutnya Muncul Lagi Kunung Api Yang Baru Prosesnya Mengulang Dari Awal Ini Mengulang Dari Nomor Satu Dua Tiga Empat Terus Begitu Dua Dan Seterusnya Ini Contohnya Gunung Apinya Yang Ada Di Ini Gunung Api Ini Gunung Api Ini Gunung Api Kalau Yang Hitam Ini Semua orang Sudah Tahu Itu Pasti Gunung Api Ini Adalah Di Bandung Ini Tangkuban Perahu Di Dalamnya Tentu Dulu Pernah Ada Sebelumnya Ada Sunda Kemudian Ini Gunung Api Ini Gunung Api Ini Api Jangan 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 Ini Gunung Api Kaldera Jangan Jangan Lagi Ini Juga Kaldera Ini Juga Kaldera Jadi Yang Puning Ini Punya Anak Yang Berwarna Merah Berwarna Merah Kemudian Terjadi Eros Explosif Lalu Punya Anak Tiga Ini Punya Anak Tiga Berwarna Hijau Biru Dan Hitam Ceritanya Seperti Ini Dua Menit Jadi Diawali Dengan Mahma Ini Segregasi Kemudian Kepermukaan Dan Seterusnya Tapi Mungkin Itu Pak Saya Kasih Waktu 20 Menit Pak Ini Masih ada 20 Menit Sekitar 20 Menit Untuk Tanya Jawab Mungkin Dari Peserta Yang ingin Ada yang Ditanyakan Yang pertama Tadi Ada Ditanya Oleh Pak Aswan Bu Dari TV Kan Terkait Dengan Contoh Contoh Model Model Gunung Api Yang Bu Sebutkan Tadi Untuk Kondisi Indonesia Itu Dimana Saja Nanti Jika Akan Ada Tanya Ini Ini Yang Ini Ya Pak Nanti Ada Ada Coba Contoh Untuk Gunung Api Yang kondisi Di Indonesia Untuk Yang Pemekaran Ini Masih Debate Sekarang Itu Ada Di Selawasi Tenggara Konawe Ke Arah Selawasi Tengah Lalu Ke Arah Morowali Selawasi Tengah Juga Bungku Konawe Itu Itu Saja Bungku Kearah Selatan Konawe Kemudian Kearah Morowali Utara Itu Yang Yang Ini Yang Jelah Pemekaran Kemudian Hotspot Itu Di Sekitar Itu Juga Hotspot Juga Ada Di Sekitar Itu Cuman Tidak Sepanjang Kalau Yang Di Ini Yang Di Pemekaran Ini Lokasinya Spot Spot Tidak Banyak Kalau Di Indonesia Yang Ada Ini Di Luar Negeri Kalau Di Indonesia Ini Sangat Minim Itu Hanya Saya Itu Hanya Di Areanya Pak Adi Maulana Itu Kemudian Di Busur Kepulauan Ini Busur Kepulauan Indonesia Saya Mungkin Jawa Tengah Ya Mungkin Karena Merbabu Itu Punya Komposisi Yang Bawah Itu Toletik Yang Atas Itu C Alkali Jadi Saya Tengah Apakah Jawa Tengah Itu Dulunya Adalah Busur Kepulauan Atau Itu Adalah Awal Dari Busur Magmatik Saja Secara Tektonik Karena Secara Kimiawi Juga Ini Agak Mirip Tepian Continental Mergin Aktif Continental Mergin Tetapi Juga Ada Sedikit Yang Di Awal Sekali Itu Tidak Bukan Tepian Continental Kemudian Untuk Simon Simon Itu Di Selatan Jawa Itu Sekarang Masih Berada Di Bawah Perbukaan Itu Di Christmas Island Ini Kemudian Yang Continental Rift Zone Ini Tidak Dijumpai Kemudian Continental Hotspot Ini Juga Tidak Dijumpai Indonesia Busur Mahmatik Paling Banyak Dijumpai Di Indonesia Di Panjang Jawa Sumatera Nusa Tenggara Gitu Pak Oke Baik Kemudian Ada Pak Godang Rie Pak Godang Silahkan Pak Langsung Aja Pak Sebentar Saya Ini Bicara Enggak Ya Sudah Agak Kedengaran Seri Selamat Pagi Pagi Pak Pertanya Terpertama Sama Saya Begini Namanya Perdana Kelihatannya Yang Kayak Kuliah Umum Apakah Sebelum Dari Busri Sudah Belum 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 Ada Ya Pertama Namanya Pertama Pasti Banyak Sekali Mungkin Pesertanya Sedikit Kurang Pihak Marketing Yang Kurang Dan Sebagainya Pertama Oke Seperti Itu Tapi Semoga Kedepan Selain Yang Vulkanologi Ini Mungkin Yang Lalalala Yang Lainnya Itu Dusul Dan Dijiatkan Namanya Kuliah Umum Versi Webinar Itu Luar Biasa Karena Begini Webinar Itu Tidak Harus Kita Nongkrong Tepat Di Kelasnya Bisa Kita Di Sofa Bisa Di Kasur Yang Pendengar Ya Bu Ya Kecuali Yang Presenter Jadi Bisa Duduk Saja Sebagainya Untuk Memancing Begini Saya Ingin Pertanyaan Intinya Ini Bagus Sekali Mudah Topik Topik Lainnya Bisa Dibilang Lagi Termasuk Keloter Kedua Dan Keloter Ketiga Kelut Vulcano Ada Di Jawa Timur Itu Fretu Mahmatik Atau Seperti Apa Pertama Kedua Batolit Batolit Itu Seharusnya Coarse Grain Itu Butir Kasar Batolit Yang Fine Grain Itu Aja Bu Untuk Pemanjing Supaya Terima kasih Oke Terima kasih Pak Bodang Jadi Kelut Itu Awalnya Adalah Pertumbuhan Pertumbuhan Kubah Lava Tapi Masalahnya Di tengah-tengah Untuk saat ini Bukan untuk yang dulu Untuk saat ini Tengah-tengah Kawah Itu ada air Yang namanya Danau Kawah Danau Kawah Ada aktivitas Mahmatik Kepermukaan Maka Otomatis Akan Meningkatkan Tekanan Wap Yang ada Di sekitarnya Panas Yang terbentuk Menghasilkan Wap Tadi Menambah Tekanan Makin lama Makin lama Makin besar Tekanannya Kalau Kubah Lampanya Cukup Sampai Di situ Maka Itu Dikatakan Sebagai Mahmatik Jadi Tidak Berlanjut Kepada Freato Mahmatik Tetapi Kalau Ada Aktivitas Penambahan Tekanan Yang Kemudian Menyebabkan Ada Eropsi Eksplosif Maka Itu Ke Eropsi Eksplosif Disertai Maka Dinyatakan Sebagai Freato Mahmatik Yang mana Yang Freato Mahmatik Itu Yang Tahun 2013 2013 Itu Sudah Freato Mahmatik Jadi Kalau Kita Lihat Materialnya Itu Ada Kristalin Sifatnya Debu Debu-debu Dari Hasil Fragmentasi Batuan Di Sekitarnya Kristal Ini Diduga Berasal Dari Mahmatik Dari Juvenil Tetapi Kalau Debu-debunya Itu Berasal Dari Batuan Dinding Aksesorisnya Tapi Belum Diksa Dikatakan Bahwa Ini Adalah Sifat Sangat Eksplosif Kaldera Karena Tidak Membentuk Baru Kalderanya Masih Lama Masih Berupa Kawah Yang Kawah Itu Masih Sama Dimensinya Dengan Yang Sebelumnya Itu Untuk Yang Kelut Kelut Tahun 2013 Beles Tetapi Kalau Yang Gelunggong Gelunggong 1980 Itu Sudah Freatomah Matik Karena Sudah Kaldera Baru Itu Karena Dimensi Kawah Sudah Tidak Sama Dengan Dimensi Jadi Itu Mungkin Pertanyaan Seperti Itu Kemudian Batulit Itu Adalah Intrusi Batuan Intrusi Dia Berada Di Bawah Di Bawah Koldron Atau Berada Di Dalam Koldron Sendiri Sehingga Menjambukan Vangrine Seharusnya Seperti Itu Kalau Merupakan Vangrine Maka Itu Sudah Berinteraksi Dengan Bagian Atas Halo Bukan Hipokristal Yang Di Gunung Sebelah Timur Di Gunung Jawa Gunung Adalah Fine Green Tetapi Bukan Yang Holokristalin Itu Sudah Hipokristalin Begitu Hipokristalin Itu Yang Kita Katakan Sebagai Volkanik Tapi Kalau Yang Holokristalin Itu Yang Intrusif Bisa Berupa Hipokristalin Bisa Berasosiasi Dengan Honik Bisa Juga Tidak Berasosiasi Dengan Halik Gitu Mungkin Itu Bisa Menjawab Ini Batolid Itu Seharusnya Kors Green Tapi Kalau Fine Green Itu Hulokristalin Gitu Gitu Gimana Pak Begini Sedikit Ada Sedikit Tambahan Saya Kan Di Bagian Keahlian Saya Kan Bagian Geogimia Untuk Yang Kelut Terakhir Yang Sehari Meletus Itu Dia Punya Debunya Sampai Ke Pogor Sini Jawa Barat Itu Sampling Batuan Eksklusif Itu Yang Jatuh Kebawah Diambil Oleh Mahasiswa S2 Namanya Pak Yuh Himawan Sekarang Dosen Di Tengah Seperupak Namanya Yang Kebetulan Pembimbingnya Pak Bambang Briadi Dari ITB Itu Data Basalnya Basaltiknya Itu Kan Adanya Non Continental Berarti Kemungkinan Pada saat Terakhir Yang Meletus Sehari Itu Itu Detera Saat Itu Ada Camuran Mahma Yang Non Axe Non Active Continental Margin Bercampur Dengan Yang Berhubungan Dengan Rifting Nah Saya Tahu Ya Sibuk Dan Sebagainya Perlu Orang Volcanologi Dan Orang Geokimia Duduk Bersama Dikumpulkan Data Geokimia Karena Bagaimanapun Orang Geokimia Dia Lebih Tahu Geokimia Batuhan Nah Orang Volcanologi Tahu Bagaimana Volkanisme Dan Sebagainya Itu Duduk Bersama Dipetakan Jona Jona Tertentu Seperti Contoh Lut Saya Nggak Tahu Apa Pemambang Keluar Dan Ada Yang Berbeda Itu Juga Berhubungan Dengan Eksplosif Yang Namanya Phreatomatik Mungkin Usul saya Perlu Dari Yagi Dikumpulkan Ahli Volcanologi Ahli Geokimia Duduk Bagaimana Memetahkan Keadaan Sebenarnya Karena Dari Sisi Geokimia Itu Berbeda Yang Kemarin Kelut Yang Terakhir Itu Termasuk Yang Galunggung Juga Oke Ini Usulan Bagus Saya Rasa Usulan Yang Sangat Bagus Nanti Bisa Di Kalau Yagi Nggak Nggak Memfasilitasi Mungkin Kita Bisa Fasilitasi Untuk Aspro Ditegi Kita Bisa Tindak Lanjutin Nanti Untuk Duduk Bersama Bisa Daring Juga Nanti Kita Sama-sama Membahas Karena Bagaimanapun Juga Kalau Sudah Ada Basal Basaltic Ada Non-Kontinental Berarti Disitu Sudah Ada Yang Komponen-komponen Aksesoris Jadi Bukan Lagi Mahmatik Juvenil Tapi Sudah Aksesoris Nah Kalau Sudah Aksesoris Bukan Berarti Kalau Erupsinya Tidak Menghasilkan Kaldura Baru Itu Dinyatakan Sebagai Beratom Mahmatik Nggak Namanya Beratom Mahmatik Ya udah Seperti Kita Menceritakan Seperti Saya Mau Makan Nasi Mau Makan Nasi Ketika Kita Makan Nasi Boleh Saja Kita Menggunakan Lau Boleh Saja Kita Tidak Menggunakan Lau Nah Ketika Ketika Kita Menggunakan Lau Lau Tidak Tentu Membuat Kita Kenyang Tidak Selalu Membuat Kita Kenyang Tetapi Kalau Kita Makan Pasti Kenyang Itu Seperti Itu Pak Godang Jadi Terima kasih Sekali Informasinya Prinsipnya Adalah Untuk Saat Ini Saya Sangat Membuka Diri Untuk Nanti Kita Bisa Duduk Bersama Sama Membahas Benarkah Kelot Ketika Eropsi Tahun 2013 Itu Sudah Dinyatakan Sebagai Eropsi Sangat Eksplosif Preatomahmatik Saya Sendiri Menyampaikan Bahwa Itu Memang Preatomahmatik Karena Ada Kristal Kristalnya Jadi Jatuhan Materialnya Itu Yang Sampai Di Jogja Itu Saya Ambil Sedikit Itu Ada Kristal Kristalnya Maksud Kristalnya Sedikit Kecil Bukan Sedikit Tapi Kecil Artinya Kalau Sudah Ada Kristalnya Maka Itu Demahmatik Sedangkan Untuk Preatik 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 Terbentuk Karena Ada Apumulasi Uap Yang Ada Di Situ Nah Kondisi Ini Yang Menyebabkan Bisa Jadi Eropsinya Secara Vertikal Tetapi Tidak Menghancurkan Dinding Dinding Dia Tidak Menghancurkan Dinding Otomatis Kalau Dia Tidak Menghancurkan Dinding Dinding Maka Tidak Mementok Kaldera Baru Kalderanya Sudah Ada Sebelumnya Tetapi Masih Dinyatakan Dalam Kisaran Liferat Atomahmatik Eksplosif Sangat Eksplosif Materi Yang Diasulkan Bisa Saja Berasal Dari Campuran Mahmah Yang Asalnya Dari Bawah Mahmah Aksesorisnya Mahmah Desarnya Terima Terima Kasih Baik Bu Seri Ini Ada Lima Pertanyaan Oke Semakin Bisa Terus Dibaca Saya Baca Boleh Oke Yang Pertama Dari Pak Dwi Dari UPN Mohon Diulangi Slide Untuk Penjelasan Dari Manggala Hingga Kuluk Mungkin Singkat Aja Bu Oke Manggala Itu Adalah Satu Tubuh Kunung Api Jadi Keluarga Saya Keluarganya Pak Fitri Itu Dari Fitri Mbak Dewi Dan Putra Putri Menantu Menantu Itu Namanya Adalah Manggala Nah Di Dalam Manggala Itu Ada Keluarga Sekarang Sudah Berkeluarga Putra Putrinya Eh Putranya Jadi Itu Adalah Bergodo Bergodonya Mas A Bergodonya Mas B Bergodo Pak Fitri Bergodo Pak Fitri Itu Punya Kuluk Kuluk Fitri Dan Kuluk Dewi Nah Kuluk Fitri Itu Punya Kepala Kumuk Kepala Kumuk Tangan Kumuk Kaki Kumuk Badan Itu ceritanya Seperti itu Mungkin Jadi Kalau Gunung Gunung Api Satu keluarga Gunung Api Satu keluarga Gunung Api Itu Ada Kakek Gunung Api Kalau Krakatau Itu Ada Krakatau Tua Krakatau Tua Sudah Meletus Explosif Menghasilkan Kadera Sebelum 400 Masai Sebelum 400 Sebelum Masai Sebelum 400 Sebelum Masai Itu Sudah Ada Eropsi Yang Sangat Explosif Itu Kakeknya Kemudian Si kakek Ini Punya Keluarga Besar Punya Anak 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 Ini Punya Cucu Anak Krakatau Sekarang Rakata Rakata Kemudian Rakata Punya Anak 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 Krakatau Tua Anak Krakatau Tua Ini Eropsi Explosif Eropsi Explosif Menghasilkan Gumuk 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 Sertung Gumuk Elang Sertung Itu Panjang Pulau Panjang Pulau Sertung Dan sebagainya Itu Tadilah Gumuk Gumuk Kita Pak Fitri Terima kasih Dibuka Slidenya Kalau bisa Oh Gitu Saya Tidak punya Slidenya Yang tadi Yang tadi Ini Gini aja Cuman gini aja Gambar Tadi ada Gambar Lingkaran Gunung Ringjani Ini atau Malah Tadi Iya Oh Iya Ini Ini Manggala Ringjani Di dalam Manggala Ringjani Itu ada Bergoto Sembalun Ini Bergoto Ringjani Kemudian Di sini Ada Bergoto Yang lain Lagi Nah Di dalam Saya ambil Salah satu Bergoto Sembalun Sembalun Itu Dengan Bergoto Yang lain Yang jelas Di dalam Bergoto Sembalun Itu ada Kuluk Kuluk Ringjani Kuluk Ringjani Itu yang Sekarang Aktif Yang sekarang Aktif Tetapi Si Kuluk Ringjani Juga punya Anak Dia Punya Kuluk Yang lain Jadi Si Bergoto Ringjani Kuluk Ringjani Kuluk Barujari Kuluk Barujari Saya ambil Kuluk Ringjani Kuluk Ringjani Ini ada Gumuk 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 Ini Kebetulan Terdiri Atas Gumuk Piroklastik ABCD Dan sebagainya Batuan yang Menyusun Sama Batuan Sama Yang Menyusun Dalam Satu Morfologi Itu namanya Adalah Gumuk Namanya Gumuk Contoh Konkret Yang Pak Fitri Atau Mbak Dewi Sudah Paham Betul Ada Merapi Yang Saya Juga Tahu Saya Tahu Mbak Dewi Tahu Pak Fitri Tahu Itu Di Merapi Kalau Yang Lain Mbak Dewi Tahu Saya Tahu Untuk Yang Di Merapi Itu Merapi Punya Badan Yang Besar Badan Yang Besar Yang Badan Itu Terdiri Atas Bergoto 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 Utama Yang Saat Ini Sekarang Ada Merapi Muda Bergoto Saat Ini Merapi Muda Di Dalam Merapi Muda Itu Ada Kepala 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 Yang Sekarang Ini Dulu Pernah Ada Aktivitas Gunung Api Yang Pernah Dulu Ada Aktivitas Gunung Api Jadi Ada Kawahnya Yang Ada Kawahnya Itulah Yang Kuluk Kuluk Ini Menghasilkan Endapan Namanya Adalah Gumuk 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 Ini Bisa Berupa Lava Kalau Yang Sebelum Gugur Itu Itu Adalah Ada Gager Boya Itu Tahun 1911 Jadi Gumuk Lava 1911 Itu Bisa Disebut Sebagai Gumuk Jadi Satu Morfologi Yang Terdiri Atas Satu Macam Batuan Itu Namanya Gumuk Tapi Kalau Satu Morfologi Terdiri Atas Berbagai Macam Batuan Maka Itu Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Gumuk Itu Dikatakan Sebagai Kuluk Karena Mulutnya Mulut Ini Kawahnya Itu Menghasilkan Berbagai Macam Batuan Kawahnya Ini Menghasilkan Berbagai Macam Batuan Kalau Sudah Menghasilkan Satu Macam Aliran 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 Itu Baru Dikatakan Sebagai Gumuk Di Sisi Yang Lain Ketika Gumuk Itu Gugur Yang Untuk Breksi Maka Itu Gumuk Breksi Sudah Jadi Gumuk Yang Lain Nah Kalau Breksi Itu Kemudian Gugur Lagi Atau Mengalempros Reworking Menghasilkan Material Yang Lain Jadi Lahar Yaitu Gumuk Lahar Gitu Pak Fitri Mungkin Lanjut Lanjut Terima kasih Pak Terima kasih Bu Istri Oke Lanjut Ini Ada Mira Mirawati Bu Assalamualaikum Bu Istri Terima kasih Banyak Saya Tertarik Dengan Erupsi Preatik Apakah Selalu Akan Diringi Dengan Erupsi Magmatik Selanjutnya Juga Pernah Mendengar Istilah Erupsi Hidrotermal Apakah Itu Termasuk Erupsi Preatik Mungkin Bisa Lihat Di Chat Oke Saya Lanjut Aja Jadi Preatik Itu Memang Sama Dengan Hidrotermal Preatik Itu Sama Dengan Hidrotermal Kalau Preatik Apakah Selalu Diikuti Dengan Preatik Magmatik Tidak Tentu Contohnya Adalah Merapi 5 Mei 2018 Ini Tidak Diikuti Dengan Magmatik Tidak Diikuti Dengan Magmatik Kalau Preatik Magmatik Apa Selalu Diikuti Dengan Magmatik Biasanya Iya Apakah Selalu Diawali Dengan Preatik Biasanya Juga Iya Tetapi Tidak Semua Preatik Diikuti Dengan Preatik Magmatik Dan Magmatik Tidak Selalu Kalau Preatik Tekanan Sudah Berakhir Sudah Habis Ya Sudah Selesai Kayak Orang Mau E-E Mau B-A-B Maaf Saya Menggunakan Kata-kata Yang Vulgar Tapi Ini Yang Yang Paling Mudah Untuk Menjelaskan Jadi Ketika Orang Perutnya Sakit Begitu Sudah Dikeluarkan Gasnya Kadang-kadang Selesai Sudah Tidak Perlu Ke Belakang Buang Air Besar Tidak Perlu Pup Tetapi Bisa Saja Ketika Keting Yang Kita Pupkan Yaudah Yang Keras Tidak Diikuti Dengan Pup Yang Pipis Tidak Diikuti Dengan Kencing Tapi Bisa Jadi Tiga-tiganya Ada Gitu Pak Terima Kasih Semoga Bisa Menjawab Selanjutnya Dari Pak Heriadi Lava Bantal Bukan Terbentuk Yang Berkaitan Dengan Opiolid Seperti Lava Berbah Oke Itu Saja Tergantung Dari Tipe Mahmanya Yang Jelas Tipe Mahma Ca Alkalin Tentu Bukan Oviolid Tentu Bukan Oviolid Tidak Semua Bantal Dibentuk Oviolid Tidak Semua Bantal Itu Adalah Oviolid Lava Yang Lain Misalnya Dibayat Itu Ca Alkalin Jadi Itu Bukan Lava Dari Med Ocean Negeri Basal Bukan Tapi Itu Lava Dari Gunung Api Tipe Ca Alkalin Gunung Api Yang Lain 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 Lava Konsentrasi Di Gunung Irang Disitu Juga Ada Lava Bantal Itu Adalah Ca Alkalin Jadi Selama Ada Mahma Encer Mahmanya Encer Basaltik Kemudian Menjangkau Ke permukaan Dan Kebetulan Di permukaan Itu Adalah Lingkungan Laut Atau Lingkungan Perairan Yang Dalam Tekanannya Tinggi Suhunya Sangat Rendah Mahmanya Encer Keluar Peluduk Peluduk Dia Akan Membentuk Bantal Otomatis Itu Entah Itu Ada Di Dalam Lapisan Kerak Bumi Kerak Samudera Atau Di Lapisan Kerak Benua Entah Itu Sebagai Gunung Api Celah Gunung Api Hotspot Atau Gunung Api Busur Kepulauan Atau Busur Mahmatik Tetap Itu Akan Menghasilkan Lava Bantal Karena Lava Bantal Hanya Mekanisme Lava Bantal Hanya Mekanisme Yang Menentukan Dia Sebagai Busur Mahmatik Atau Sebagai Oviolet Atau Sebagai Busur Kepulauan Adalah Komposisinya Komposisi Kimialinya Itu saja Pak Terima Kasih Baik Selanjutnya Dari Sheikh Maulana Teknik Geologi ITM Mengpertanyaan Apa Kaitannya Tektonik Lempeng Dengan Energi Geotermal Apakah Setiap Zona Tektonik Model Subduksi Ada Potensi Geotermal Dan Pembentukannya Bagaimana Mohon Penjelasan Oke Terima Kasih Pertanyaannya Jadi Ini Pertanyaan Simpel Sederhana Tetapi Jawabannya Cukup Memakan Waktu Seharusnya Tapi Saya Mau Jawab Secara Singkat Saja Kalau Tektonik Lempeng Itu Menghasilkan Volkanik Maka Bisa Menghasilkan Hidro Geotermal Bisa Menghasilkan Geotermal Maksudnya Lapangan Geotermal Lapangan Panas Tetapi Kalau Berkaitan Dengan Geotermal Sebagai Penambahan Suh Dan Tekanan Maka Tidak Selalu Karena Pada Titik Tertentu Di Dalam Lempeng Tektonik Atau Tektonik Lempeng Itu Ada Spot Spot Yang Punya Suhu Yang Tinggi Yang Tidak Mengikuti Perubahan Geotermalnya Jadi Tidak Selalu Tetapi Kalau Di Daerah Volkanik Yang Disebut Dengan Lapangan Geotermal Maka Iya Jadi Tektonik Lempeng Di Daerah Busur Volkanik Akan Menghasilkan Busur Volkanik Busur Volkanik Ini Yang Kemudian Akan Menghasilkan Lapangan Geotermal Baik Selanjutnya Pertanyaan Dari Filipus Samuel Apakah Setiap Pembentukan Gunung Api Pada Zona Pemekaran Oceanic Spot Dan Lain-lain Memiliki Fasies Yaitu Fasies Sentral Atau Fasies Distal Atau Seperti Itu Bu Oke Jadi Fasies Itu Adalah Proses Geologi Dalam Suatu Lingkungan Tertentu Setiap Proses Geologi Dalam Lingkungan Tertentu Pasti Menghasilkan Fasies Hanya Dimensinya Akan Berbeda-beda Fasies Gunung Api Dimanapun Gunung Apinya Berada Entah Itu Ada Di Gunung Api Busur Kepulauan Entah Di Busur Mahmatik Entah Itu Adalah Celah Entah Itu Adalah Hotspot Tentu Memiliki Fasies Fasies Sentralnya Atau Fasies Distalnya Atau Fasies Medialnya Pasti Ada Hanya Saja Lingkupnya Yang Tidak Sama Contoh Misalnya Itu Adalah Perisai Yang Dibentuk Oleh Hotspot Sentralnya Adalah Tempat Dimana Dia Mengeluarkan Mahmat Itu Sentralnya Sentral Ini Bisa Jadi Menjadi Medial Untuk Sumber Yang Lain Atau Bisa Jadi Menjadi Distal Untuk Sumber Yang Lain Sama Seperti Yang Ada Di Busur Pemekaran Tempat Keluarnya Celahnya Tempat Keluarnya Mahmat Itu Adalah Sentralnya Memanjang Tidak Punya Batas Medialnya Atau Proksimalnya Tempat Mengendapannya Tempat Mengendapannya Itulah Yang Disebut Dengan Proksimal Tempat Mengendapan Yang Agak Jauh Itu Namanya Adalah Medialnya Medial Dan Proksimal Itu Dibedakan Dengan Sifatnya Sifat Dari Pengendapannya Dari Endapannya Kalau Yang Proksimal Itu Masih Homogen Masih Tersusun Atas Batuan Asli Dari Situ Tapi Kalau Medial Itu Sudah Campuran Sudah Bercampur Dengan Lingkuan Di Sekitarnya Kalau Itu Adalah Celah Maka Tentu Dia Sudah Berasosiasi Atau Bercampur Dengan Batuan Sedimen Yang Berada Di Sekitar Itu Mungkin itu Pak Terima kasih Baik Ini Selanjutnya Dari Marolop Pangaribuan Ini Mahasiswa Teknik Geologi Akprin Pertanyaan Pada Continental Ripzone Tipe Magmanya Tolitik Dilihat Dari Komposisi Lempeng Benua Yang Kaya Silika Alumina Apakah Komposisi Dari Magma Tolitik Tidak Mengalami Perubahan Menjadi Kaya Kalium Jika Pertemu Dengan Silika Alumina Oke Lupa Dengan Kuliahnya Kayaknya Jadi Untuk Untuk Gunung Api Seperti Ini Itu Hanya Ada Proses Mantel Plum Jadi Mahmah Basaltik Itu Tidak Keluar Tidak Sempat Keluar Mas Marolop Mahmah Basaltik Tidak Sempat Keluar Karena Begitu Keluar Dia Sudah Berhubungan Dengan Granit Minyak Sama Air Bisa Bercampur Tidak Berat Sama Ringan Tidak Bisa Bercampur Jadi Yang Ringan Sudah Dia Berada Di Situ Terus Yang Berat Tetap Ada Dia Berada Di Bawah Sana Tidak Ada Yang Harus Keluar Dan Harus Masuk Tidak Ada Yang Ada Adalah Mantel Tetap Berada Di Posisinya Mahmah Basaltik Tetap Berada Di Posisinya Yang Berada Di Keluar Menjadi Riolitik Kalau Misalnya Itu Ada Proses Malasan Terus Kira-kira Akan Merubah Komposisi Tidak 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 Akan Terubah Komposisinya Tetap Riolitik Riolitik Itu Tentu Komposisinya Ada Silika Alumina Dan Kalium Tinggi K Kalau Tidak Tinggi K Tidak Menghasilkan K-Fal Spar Kalau Tidak Tinggi Silisik Maka Tidak Akan Menghasilkan Kafel Spar Gitu Ya Mas Lupa Dia Dengan Kuliahnya Baik Ini Mungkin Yang Terakhir Sudah Jam Mendekati Waktu Kuis Nanti Ada Dari Angelina Majesti Dari Universitas Papua Jurusan Teknik Geologi Yang Bersangkutan Ini Tertarik Dengan Riset Kulkanologi Ini Di Papua Beliau Minta Saran Apakah Ibu Punya Beberapa Masukan Mengenai Riset Tentang Vulkanologi Di Papua Karena Kami Di Papua Gunung Api Rata-ratanya Sudah Termasuk Dalam Kategori Gunung Api Purba Terima Kasih Ini Termasuk Undang Biayanya Mahal Tidak Bercanda Saya Siap Kapanpun Kalau Kita Ada Janjian Janji Kapan Saya Diundang Insyaallah Saya Akan Hadir Untuk Melakukan Riset Bersama Itu Pak Terima Kasih Tapi Minta Ide Ini Idenya Langsung Ketemu Aja Kalau Ini Langsung Ketemu Jadi Gini Kalau Yang Saya Pelajari Di Sana Di Papua Itu Gunung Apinya Itu Berinteraksi Dengan CA CA Tinggi Berarti Ini Itu Jadi Harus Riset Di Fokuskan Untuk CA Alkalin Gitu Pak Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Saya Umumkan Sekali Lagi Terima Kasih Bustri Atas Materi Yang Sangat Menarik Kemudian Saya Juga Ingin Menyampaikan Kepada Beberapa Peserta Yang Akan Mengikuti Quiz Nanti Akan Disare Untuk Link Quiz Jam 12 25 Ya Untuk Mengerjakan Soalnya Disitu Nanti Akan Disare Ke Mereka Mereka Atau semuanya Dalam Grup Yang Sudah Dibuat Untuk Mengikuti Quiz Jadi Quiz Akan Dimulai Jam 12 30 Waktunya Kalau tidak Salah 30 menit Ya Ya 30 menit Dan mudah-mudahan 30 menit Satu jam Kenapa 30 menit Satu jam Satu jam Jadi Mungkin Gini Pak Saya Perlu Perlu Sampaikan Untuk Teknis Teknis Quiz Jadi Soal-soal Saya Itu Banyak Yang Menjebak Jadi Harus Dibaca Hati-hati Sekali Hati-hati Sekali Dan Harus Dilihat Pakem Apa Jawabannya Jawaban Yang Pakem Itu Yang Harus Dipilih Jangan Yang Nyerampet Nyerampet Kalau Yang Nyerampet Nyerampet Semuanya Nyerampet Jadi Hati-hati Di dalam Membaca Dan Di dalam Memilih Karena Jawabannya Mirip-mirip Dan Juga Itu Jawaban Yang Suka Menjebak Ada Jebakannya Banyak Sekali Gitu Pak Terima kasih Ini sudah Dikasih Klu Sama Bu Sri Terima kasih Banyak Yang Terakhir Nanti Angelina Bisa Minta Email Bu Bu Sri Ya Ini Silahkan Ditulis Ini sudah Saya Kasih Di awal Nanti Bisa Saya Share Masalah Makalahnya Apa Makalahnya Materinya Nanti Kirimnya Dengan Siapa Saya Enggak Tau Ini Coba Angelina Mohon Di Screenshot Atau Ditulis Sini Silahkan Itu Sri Sri Underscore M At Akrin Dot Ac Dot Dot I D Ada WA Whatsapp 0821 362 930 27 Baik Terima kasih Banyak Atas Partisipasinya Mohon Maaf Kalau Banyak Kurangnya Mohon Ijin Pak Ya Oke Makasih Pak Bambang Saya Burhanudin Dipercaya Sama Teman-teman Untuk Nguras Prodi Pegi Terima Kasih Atas Partisipasinya Dari Teman-teman Peserta Dan juga Pak Bambang Pak Bambang Yang Yang sudah Mengkoordinir Awal ini Dan luar biasa Kemudian Para peserta Memang Ini konsepnya Berbeda dengan Webinar Yang pada umumnya Webinar Ini ada Yang disebut Dengan CPMK Jadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Nah ini memang Mengkhususkan Untuk Teman-teman Yang memerlukan Terutama Mahasiswa-mahasiswa Yang memerlukan Tapi tidak Menutup Kemungkinan Para Dosen Atau Para Praktisi Yang bisa Masuk Tidak ada Masalah Nah Untuk Yang Sertifikat Itu Memang Diperuntukkan Yang membutuhkan Terutama Untuk Mahasiswa Kenapa Kadang-kadang Teman-teman Mahasiswa itu Memerlukan Untuk Syarat Pendaharan Seminar Proposal Seminar Sidang Bugas Akhir Atau sidang Nah ini Untuk Memberikan Kesempatan Ke teman-teman Mahasiswa Itu yang Untuk Sertifikat Cuma Yang lain Mau ikut Mendapatkan Sertifikat Juga tidak Ada Masalah Kenapa Kita perlu Kuis Untuk Mengeluarkan Sertifikat Ini Sebenarnya Bentuk Pertanggungjawaban CPMK Bagi yang Untuk Meraih Sertifikat Namun Ini Semacam Kuis Untuk Mengukur Mengukur Perhatian Terhadap Materi Nah Cita-citanya Nanti Seperti Diskusi Dengan Pak Saiful Pak Udin Pak Aswan Dan Bapak-bapak Yang lain Itu nanti Ada satu Cerita runut Satu Manta kuliah Yang Diajar Oleh Ten Picing Sehingga CPMK Nya Akan Runut Menjadi Satu Semester Menjadi Satu Pertemuan Nah Kalau Itu Nanti Kemudian Teman-teman Disini Ada Pak Senior Kita Pak Bambang Pak Arlian Pak Aswan Ini Nanti Kalau Itu Bisa Menjadi Satu Hal Yang Bisa Disepakati Bisa Menjadi Nilai Mata Kuliah Di Masing-masing Prodi Pertama Kelebihannya Adalah Prodi Akan Bisa Mengklaim Sudah Melaksanakan Pembelajaran Online Minimum Blended Untuk Bukti-bukti Akribitasi Terutama Teman-teman Prodi Yang Kebetulan Masih Belum Punya LMS Sendiri Atau Learning Management System Online Sendiri Itu Bisa Ikut Kesini Kedua Akhirnya Tercapailah Apa Yang Kita Kita Visimisikan Oleh Asprodi Taggi Apa Itu Adalah Mentransformasi Kegiatan Kegiatan Atau Kualitas Kita Sehingga Insyaallah Itu Menjadi Bahan Untuk Kemajuan Bersama Jadi Dua Hal Yang Sangat Penting Yang Nanti Cita-citanya Bersama Akhirnya Nanti Umpama Volkanologi Dosen Bisa Tidak Bisa Bisa Dengan Tim-tim Yang Lain Menjadi Tim Tidak Tadi Sudah Diawali Juga Dengan Pak Pak Bambang Dan Pak Saiful Nanti Akan Dibentuk Tenticeng Nah Ini Memang Pilot Project Untuk Mengugah Karena Tidak Semua Dosen Langsung Familiar Mengajar Di depan Komputer Kadang-kadang Kita Masih Canggung Ini Yang Kira-kira Itu Saya Rasa Overall Sangat Baik Dan Terima Kasih Dukungan Tadi Dari Bapak Yang Tadi Geokimia Itu Luar Biasa Memang Web Minar Yang Aspro Ditegi Itu Memang Dua Pijakannya Dari Dosen Dan Itu Tapi Mengutamakan CPMK Jadi Materinya Disesuaikan CPMK Yang Ada Nah Ini Semoga Menjadi Mbu Yang Baik Dan Menjadi Hal Yang Nanti Menjadi Lebih Diakui Dan Bisa Diakui Kreditnya Ketika Prodi Bekerja Sama Dengan Melihat Tentunya Tidak Harus Full Sampai Ujian Mungkin Sebagai Part Of Tugas Atau Part Of UTS Nanti Teknisnya Seperti Apa Nanti Kita Diskusikan Di Tidak Saya Rasa Itu Bapak Bapak Terima Kasih Waktu Saya Kembalikan Ke Pak Bambang Baik Terima Kasih Banyak Atas Partisipasinya Mohon Maaf Kalau Ada Kurang Nanti Masukan Dari Pak Godangri Tadi Untuk Mempromosikan Agar Peserta Lebih Banyak Masukan Yang Sangat Baik Terima Kasih Banyak Saya Akhiri Pak Tufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Foto Dulu Ya Pak Bapak Bapak Videonya Di On Kita Mau Foto Kita Foto Videonya Di On Kita Foto Karena Ini Ada Pesertanya Banyak Jadi Mungkin Agak Banyak Nanti Ada Oke Fotonya Dimana Pak 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 Kurhan Nanti Saya Bisa Bapak Bisa Bapak Saya Nanti Nanti Saya Udah Udah Pak Capture Kemudian Ini Pertama Kemudian Yang Kedua Lembar Kedua Yes Tolong Gambarnya Yang Paling Cakep Biar Terekam Dengan Baik Luar Biasa Terima Kasih Sudah Ada Dua Sudah Dua Layar Layar Ada Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Kali Lima Ada Lima Puluh Picture Di Terima kasih Pak Kembalikan Ke Pak Bambang Baik Terima kasih Sampai jumpa Di pertemuan Yang lain Seolah Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Kita tunggu Kuliah Dari Pak Bambang Pak Agung Pak Riyadi Pak Aswan Dan Bapak-bapak Yang lain Terima kasih Bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam